Kembali belajar bersama ya, kita rindu sekali supaya setiap kita juga jika lo memungkinkan boleh ya kita buka kamera juga Shalom, kita menyapa ya, disini udah ada Pak Edi, Pak Gunawan, Pak Yongki, Pak Herbert Edison Manurung Selamat malam, senang sekali bisa bertemu kembali Ya, kita akan memulai pertemuan malam ini dengan on time sesuai dengan schedule Dan kita berharap sekali kita juga bisa menyelesaikan on time Mari kita akan mulai dengan terlebih dahulu doa pada saat ini ya Bapak di surga kami bersyukur buat pertemuan malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Kami boleh diskusi juga, boleh sedikit juga fellowship dan juga boleh sedikit berbagi diantara kami Rindu kami untuk boleh Tuhan lebih lagi Tuhan membangun kerajaan Allah Dan membangun Tuhan apa yang menjadi maksud ilahi di dalam keluarga kami, komunitas kami Dan juga jemaat yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami Kami serahkan Tuhan acara pertemuan pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam Nama Yesus kami berdoa, amin Terima kasih Ya sebelum kita mulai tentunya kita juga boleh sedikit saling berbagi dan bercerita, berbagi cerita diantara kita Disini juga sudah bergabung bersama kita Pak Jeffrey Andreasihan, selamat malam Pak Dan juga ada juga bersama kita Pak Musa Sujono mungkin bisa buka video juga Pak Timotius Aleksandra juga mungkin boleh kita undang untuk buka kamera ya Shalom, selamat malam Ya tentunya malam ini ketika kita berkumpul bersama akan lebih seru apabila kita bisa saling berbagi cerita Tentang apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang sudah kita lakukan dalam waktu satu bulan terakhir ini tidak ketemu Dan juga mungkin selama pembelajaran bersama-sama kita tentunya banyak hal yang kita alami dan lalui bersama Alangkah indahnya kalau seandainya kita boleh mendengar sedikit cerita dari bapak-bapak sekalian Apa yang sudah kita lakukan bersama-sama beberapa waktu dekat ini Ya saya persilahkan terlebih dahulu kepada disini ada Pak Herbert Edison Marnorung Untuk boleh membuka mic dan sedikit berbagi cerita tentang apa dan pengalaman yang kita lalui bersama Ada kesulitan apa dan bagaimana di dalam persiapan di dalam membangun kompak di dalam keluarga dengan tim inti Atau juga dengan sesama hamba Tuhan mungkin ada komunikasi dan bagaimana yang sudah dilakukannya Silahkan Pak Herbert Ya makasih Pak Mardi Ya salam kita semuanya Tentu memulai pemuritan ini banyak apa ya banyak memang hal-hal yang baru yang kita alami Terutama dengan berkumpul dengan keluarga Saya itu mulai pemuritan bersama dengan istri bersama anak laki-laki saya sama menantu perempuan Itu kita ada kita mulai dari keluarga Kita udah bersama-sama bagi saling membaca pilihan saling berbagi Nah memang selama sebulan ini kita ada beberapa pertemuan melalui com dengan pengerja Sebenarnya dengan memperkenalkan dengan gereja transisi ini Terutama dengan metode sport itu di dalam pemuritan Bagaimana kita saling berbagi firman Tuhan dengan metode sport Nah itu ada kita di hari Senin malam Terus di pagi hari, di hari Rabu dan hari Jumat pagi Jam 5 pagi kita ada Nah awalnya itu banyak sekali yang antusias memang Jadi menarik karena kita memulai dengan pola ibadah Itu dengan ibadah yang sejati Saling mendoakan, kemudian kita memang Itu ya dibagi lagi di breakout room itu Jadi saya melihat memang masih belum kurang efektif Jadi ya yang betul-betul merespon dengan baik itu Tidak banyak, tidak banyak gitu ya Yang tetap setia ikut, itu tidak banyak Nah itu yang menjadi tantangan juga Bagi kami Untuk menemukan siapa sih yang betul-betul serius untuk kita Membangun satu pemuritan Nah tadi siang kami bertelpon dengan Pak Budi Lalu Pak Budi memberi arahan sebenarnya Jadi Pak mulai saja dengan satu keluarga atau satu orang Atau dua orang Yang betul-betul memang mereka mau tertarik dengan pemuritan Jadi memang langsungnya itu setelah Ini pengalaman satu bulan ini Memang saya diarahkan dengan Pak Budi Untuk memulai, jangan melalui secara korporat gitu Nah kebetulan itu akan kemungkinan akan mengalami kegagalan Dan itu jadi mulai saja dengan Mungkin satu keluarga yang mau Atau satu orang yang mau Mulai saja dengan itu Nah tapi dengan metode ini Ketika kita sharing memang Metode pemuritan ini Banyak orang berkata Kita lebih aktif di dalam Ya di dalam menghidupi firman Tuhan Ya memang pengalaman Tapi saya melihat memang Untuk pemuritan yang sejati itu Belum dapat ditemukan Nah di pengalaman ini selama sebulan ini Mungkin bulan berikutnya ini akan memiliki Mungkin terobosan yang baru lah Di dalam pemuritan ini untuk selanjutnya Itu saja Pak Mardi Kesaksiannya Terima kasih Pak Herbert Edison Manurung Dan kita selanjutnya Kita juga mau mendengarkan dari Pak Musa Sujono Mungkin sedikit bisa berbagi cerita Dan juga berbagi tentang pengalaman dan kesaksian Yang dilakukan dalam sebulan terakhir ini Silahkan Pak Musa Micnya belum nyala ya Salam ya Salam selamat sore buat semuanya Sebulan ini ya kami sedang Membangun sebuah komunitas baru Sesungguhnya masih komunitas lama yang kami bangun Bersama hamba-hamba Tuhan yang paling dekat Saya, Pak Basri, dan Pak Tri Sampai kami sudah Kompak kami sudah Sampai ke Repeat 3 hari kita bertiga 3 hari untuk di tempat lain yang Sunyi, yang sepi, yang Sendiri Itu kami mencoba untuk Berbicara Kami bertiga Merancangkan sesuatu ke depan Terus Sampai kepada Kita bicarakan Bagaimana kita membangun kerja bersama Apa yang bisa kita tolong Satu dengan yang lain Misalnya Pak Basri Butuh kami Saya Pak Tri Butuh saya Atau Saya butuh Pak Basri Atau butuh Pak Tri Kami sudah Sudah sangat Sangat terbuka Dan Tadi siang Yang Masih menjadi kendala kami Kami sudah Sampaikan kepada Pak Budi Karena Pak Budi tadi siang Kami mengadakan kompak Dan Pak Budi Join di kompak kami Dan Pak Budi memberikan Saran-saran Dan kami Sampaikan kepada Pak Budi Bahwa Yang belum adalah Istri-istri kami Istri saya Istrinya Pak Basri Istri-istri Istri dan anak-anak kami Belum dan Itu disarankan oleh Pak Budi Bahwa Kita kompak Tidak pribadi Tetapi keluarga Sehingga Kami nanti Minta untuk Mungkin Ibu Hana Atau istri dari Pak Budi Bisa Menyampaikan Inspirasinya Atau dorongannya Kepada Ya Istri kami bertiga Supaya di Semarang juga Mungkin Ya mungkin Di Semarang ini Baru kami bertiga Kompak Yang lain Siapa tahu Ini jadi Jadi Apa namanya Contoh buat yang lain Pak Dan kami di kerja Masing-masing Sudah membentuk Kelompok-kelompok MK Sesuai dengan Sesuai dengan Kelasnya Dewasa Ada Kompak yang Apa namanya Pemuda Yud Dan juga Remaja Ini sedang kami bentuk Dan Pak Budi tadi Menyampaikan Nanti Ketika Kami bertiga Dari kerja kami Masing-masing Sudah siap Untuk Mendengarkan Apa Sebetulnya Isi Daripada Kerja Transisi Itu Dan nanti Kami akan Sampaikan kepada Pak Budi Ketika sudah Kami sudah siap Dan Pak Budi siap Untuk menyampaikan Hal-hal yang Ada di dalam Kerja Transisi Itu mungkin Sementara itu Pak Mardi Nanti kita sambung lagi Wow Seru sekali ya Ternyata Ketika kita Boleh berbagi cerita Di antara kita Dengan sesama Hamba-hamba Tuhan Dan berkumpul Untuk membangun Kompak Tentunya akan Saling membangun Dan saling melengkapi Dengan setiap cerita-cerita Kita bisa mendengar Tadi sudah mulai Ceritanya sangat Terbuka Dan sangat Dalam Bagaimana Sampai persoalan Yang dialamin Juga diterbuka ya Kita merasa Itulah yang membuat Setiap kita Menjadi menyatu Ada keterbukaan Ada komitmen Luar biasa Nah sebelum kita Akan lanjutkan Acara sesi hari ini Yang tentu Sudah kita nantikan Ada Pak Budi Yang akan review Nanti akan pada Pak Edi Akan menyampaikan Materi baru Dan juga ada Kesaksian Dan juga ada Pak Gun Juga yang disini Hari ini Komplit Semuanya akan Memberikan sedikit Masukan pengarahan kita Nah sedikit informasi Boleh kita Seperti yang Bapak dan Ibu Saksikan Di depan layar Disini ada Solusi kehidupan Pria terbuka Untuk wanita Nah bulan depan Kita juga Seperti yang tadi Sampaikan Pak Musa Nah bulan depan Ada solusi kehidupan Wanita terbuka Untuk pria Ini menarik sekali Jadi kita Akan memberikan Sedikit jawaban Untuk keperluan Dan kebutuhan Jemaat Dan kompak-kompak Untuk mengequip Kompak-kompak Dimana Sabtu ini Jam 6.45 Kita bisa bersama-sama Tubuh Kristus Menjangkau jiwa Dan juga bisa Memenangkan jiwa Dan juga bisa Mementor Setiap leader-leader Yang ada bersama kita Dan jemaat kita Untuk mereka Dimuridkan Pemuridan pria Nah nanti bisa join Setelah ini Kita berharap Mereka juga bisa Mengikuti Kem pria Dimana Cuma diadakan Dua kali pertemuan Lima sesi Lima sesi Tanggal 26 Februari Lima sesi Tanggal 5 Maret Lima sesi Jadi dengan begitu Mereka bisa Melakukan Kompak-kompak Secara Kesinambungan Dengan materi yang ada Dan terbuka Disitu kita berharap Setelah menyelesaikan Materi pria Setiap pria Yang ada di dalam Kompak ini Yang menjadi cikal Bakal komsel Akan solid Nah bulan depannya Ada wanita bijak Ya Solusi kehidupan Wanita terbuka Untuk pria Jadi kita nanti-nantikan Untuk acara Kita menuai jiwa Bersama-sama Nah selanjutnya Saya persilakan Pak Budi Setiawan Untuk boleh Mereview materi Yang bulan lalu Sudah disampaikan Silahkan waktu Dan tempat Kami persilakan Pak Budi Ya Selamat sore Teman-teman Ya Saya bersyukur Kita terus Semakin maju Semakin advance Di dalam Transisi Menuju Gereja komunitas Atau gereja Pemuritan Dan Kita sudah Belajar Tentang Kesalahan-kesalahan Gereja Waktu Mengikuti Transisi ini Ya Yang pertama Kita belajar Bahwa banyak Kesalahannya Untuk Sekedar Mau Mencari Materi-materi Atau Pengetahuan-pengetahuan Tentang Pemuritan Nah ini Begitu banyak Orang Mau tahu Mau tahu Padahal Kenyataannya Adalah Yang dibutuhkan Bukannya Tambah Pengetahuan Tetapi Membuang Segala Hal yang Salah Yang kita Pahami Tentang Gereja Jadi Kalau dalam Prinsip Pembelajaran Itu Ada namanya Unlearn Baru Re-learn Nah Untuk Re-learn Belajar Kata kuncinya Di Unlearn Jadi Membuang Segala Yang Salah Supaya Dapat Diisi Yang Benar Kalau Kita Tidak Membuang Yang Salah Kita Campur Adukan Yang Baru Dengan Yang Lama Gaduh Berantakan Semua Jadi Sekali Lagi Setiap Kita Harus Sampai Pencerahan Rema Bahwa Apa Yang Saya Punya Pemahaman Salah Tentang Gereja Tentang Pemuritan Nah Ini Yang Harus Kita Rema Kita Sadar Sehingga Kita Tidak Lagi Lakukan Yang Salah Itu Ya Nah Kemudian Yang Kedua Kita Belajar Tentang Jangan Fokus Kepada Pertumbuhan Gereja Mau Jadi Gereja Besar Yang Cenderung Kedalam Kita Mau Jadi Besar Hadirinya Banyak Acara Kita Ramai Gereja Gedung Kita Penuh Nah Itu Orientasinya Pertumbuhan Gereja Kedalam Karena Prinsip Kerajaan Adalah Menjadi Banyak Besar Menjadi Banyak Dan Banyak Keluar Artinya Tidak Menjadi Besar Tapi Menjadi Banyak Artinya Kita Berdampak Banyak Keluar Karena Tuhan Mau Setiap Kita Bukannya Ngumpul Di Dalam Jadi Besar Tapi Kita Diutus Berdampak Di Mana Mana Menjadi Banyak Dan Keluar Kerajaan 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 Selalu Prinsipnya Multiplikasi Keluar Berdampak Keluar Jadi Tidak Orientasinya Untuk Kedalam Makanya Kata Pertumbuhan Gereja Ini Sudah Banyak Tidak Dipakai Di Dalam Kepemimpinan Gereja Kalau Pertumbuhan Gereja Konsepnya Mega Jat Mau Jadi Gereja Yang Besar Dengan Ibadah Yang Ramai Konsepnya Masih Kedalam Kita Harus Berpikir Kingdom Kingdom Selalu Multiplikasi Menjadi Banyak Dan Keluar Oke Kemudian Kesalahan Ketiga Kita Banyak Mencampur Adukan Berbagai Prinsip Pemuritan Dari Macam-macam Dibuat Gado-gado Lalu Coba Sini Coba Situ Nah Banyak Jemaat Jadi trauma Karena Uji Coba Gonta Ganti Sistem Makanya Lebih Baik Kita Bernetwork Sampai Jadi Bermitra Didampingi Sampai Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Campur Campur Hampir Dipastikan Gagal Hasilnya Saya Udah Jamin Berani Jamin Jadi Kasih Tahu Sama Dirimu Sendiri Kalau Makanan Gado-gado Enak Tapi Kalau Sistem Gado-gado Berantakan Itu Bukan Jadi Enak Bubar Jalan Dan Jemaat Jadi trauma Sama Pemuritan Apalagi Coba Lagi Udah Capek Kita Jadi Laboratorium Uji Coba Jadi Bapak Ibu Tolong Jangan Kita Tanpa Sadar Memperlakukan Jemaat Dengan Coba Coba Gonta Ganti Jemaat Nanti Trauma Dan Bisa Antipati Terhadap Kata Pemuritan Atau Komsel Atau Apapun Karena Kita Yang 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 Sudah Terpaksa Terpaksa Ikut Kadangkala Tidak Breakthrough Atau Tidak Siap Tidak Ada Hati Maka Banyak Protes Banyak Kritik Sehingga Suasana Rohani Tidak Kondusif Lebih Baik Kita Seleksi Kepada Orang-orang Yang Siap Saja Mulai Seperti Yesus Dengan 12 Murid Yang Terseleksi Bukan Dengan Jumlah Besar Ya Yesus Tidak Terkecoh Dengan Harus Orang Banyak Dilayani Tapi Yesus Selalu Prioritas Sama Murid-murid Yang Lebih Sedikit Yang Memang Siap Jadi Mulailah Dari Apa Yang Ada Yang Siap Bukan Dari Yang Mau Besar Mau Banyak Kita Mau Benar-benar Mulai Dengan Orang Yang Tepat Lalu Kesalahan Yang Kelima Adalah Kita Memaksakan Pengurus Yang Secara Struktur Diajak Ikut Padahal Belum Tentu Struktur Pengurus Yang Ada Itu Siap Jadi Kita Harus Benar-benar Cari Murid Sejati Gak Apa-apa Yang Belum Siap Kita Minta Mereka Berjalan Seperti Biasa Tapi Yang Sudah Siap Kita Rintis Secara Launching Soft Launching Menurut Saya Kita Tidak Usah Gembar Gembor Karena Tidak Kondusif Tidak Perlu Sampai Semua Orang Bingung Tapi Mulailah Dengan Orang-orang Yang Memang Kita Sudah Doakan Dan Memang Siap Dan Yang Terakhir Jangan Fokus Mengejar Hasil Yang Cepat Karena Pemuritan Butuh Proses Yang Penting Prosesnya Benar Dimulai Dari Orang-orang Yang Tepat Kita Juga Fokus Membapai Jangan Terlalu Sibuk Dengan Banyak Program Tapi Fokus Lah Kepada Manusia Dengan Orang-orang Ini Suatu Paradigma Yang Harus Berubah Total Karena Gereja Konsep Tradisional Pasti Lebih Banyak Kepada Acara-acara Program-program Bukan Manusianya Tetapi Pemuritan Komunitas Yang Benar Bicara Manusianya Oleh Sebab Itu Mulai Dari Diri Kita Bersama Istri Kita Mau Membawa Keluarga-keuarga Yang Siap Bersama-sama Kita Menjadi Sulung Menjadi Model Awal Yang Baik Dan Dari Situ Kegerakan Dimulai Bapak Ibu Saya Bersyukur Ada Kompak Hambat Tuhan Semarang Tadi Kita Ketemu Dari Pak Musa Pak Samer Basri Pak Tri Kebetulan Dari Satu Organisasi JKI Injil Kerajaan Yang Sekarang Ibu Gembala Ibu Tina Sebagai Senior Pasturnya Tapi Mereka Tiga Gembala Cabang Yang Juga Membantu Di Pusat Tapi Juga Ini Menarik Ada Kompak Hambat Tuhan Medan Pak Ferdinand Memfasilitasi Disini ada Bang Suweri Gultom Bang Robert Sinambela Bang Oloan Sibatuara Nanti juga Saya ajak Pak Herbert Edison Manurung Boleh join Ini Bersama Bersama Membangun Kompak Kompak Tuhan Jadi Saling Menguatkan Menghidupi Dan Akhirnya Sama-sama Di gerejanya Juga Ada Kegerakan Pemuritan Kompak Kompak Yang Luar Biasa Mungkin Pak Ferdinand Bisa Mungkin Bang Oloan Bisa Buka Mik Bang Oloan Silahkan Ya Atau Pak Robert Sinambela Bisa Buka Ya Disini Sudah Yang Siap Pak Suheri Gultom Ini Kawan Lama Bisa Bersaksi Sedikit Bang Gultom Apa Yang Terjadi Dalam Proses Selama Ini Kerinduan Sampai Sekarang Silahkan Ya Terima kasih Kak Budi Saya Sangat Bersyukur Sekali Gereja Di Medan GBI Pelita Medan 2019 Kami Di Training Sama Kak Budi Sama Kak Tommy Yaitu Tentang Gereja Merah Dan Gereja Biru Yang Selama Ini Kami Di GBI Pelita Orientasinya Itu Gereja Merah Yaitu Cenderung Memang Untuk Ke Arah Selebrasi Atau Jumlah Orang Yang Rame Penampilan Lebih Cenderung Kesana Walaupun Ada Cell Group Tapi Kami Tidak Terlalu Perkuat Nah Sekarang Puji Tuhan Kami Sudah Ada 46 Compak Dan 46 Compak Ini Tiap Hari Saling Membagi Ayat Dan Memang Sangat Jauh Sekali Perbedaannya Jadi Saya Harus Akui Juga Bertambahan Jumlah Jiwa Juga Bertambah Jadi Dengan Memang Kita Fokus Ke Jiwa-jiwa Dan Saat Tedu Jadi Kami Di gereja Ada Departemen Pemuritan Departemen Cell Group Ini Mengabsent Saat Tedu Dari setiap Pelayan Jadi Setiap 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 Pelayan Itu Ada Gembala Cell Melaporkan Nanti Siapa-siapa Yang sudah Saat Tedu Nah Memang Di Cell Group Itu Nanti Ada 10 Orang Nanti Ada Tiga Yang Fokus Yang sudah Respon Tujuh Lagi Belun Nah Kak Budi Sudah Ajari Bahwa Kami Respon Kepada Yang Respon Aja Yang Fokus Kepada Yang Respon Nah Puji Tuhan Pelan-pelan Dia Naik Angkanya Memang Ada Juga Grup-grup Pendeta Yang Agak-agak Senior Usianya Lebih tua Dari Saya 60-an Hampir 70 Yang Agam Mawi Jadi Yang Ini Memang Tidak Tersentuh Oleh Saya Walaupun Saya Gembala Senior Pastor Dia Tidak Nangkap Jadi Saya Biarkan Aja Ada Orang-orang Tua Yang Seperti Itu Memang Tidak Menerima Pola-pola Seperti Ini Dia Bingung Ya Puji Tuhan Saya Tidak Sentuh Dia Dan Dia Aman Dengan Jona Dia Dan Dia Tidak Mengganggu Sistem Yang Ada Main cantik Ya Main Cantik Jadi Saya Dibantu Dengan Orang Yang Fokus Fokus Ini Aja Orang Tua Yang Mau Dan Gereja Kami Juga Banyak Yud Jadi Banyak Mahasiswa Kebetulan Kami Dekat Unimet Sama Nomensen Jadi Banyak Mahasiswanya Dan Mereka Bertumbuh Dan Menjadikan Gereja Itu Jadi Rumah Pemuritan Jadi Sekarang Gereja Banyak Saizet Dengan Ruangan Ruangan Kecil Untuk Mereka Sel Grup Sama Pemuritan Pemuritan Ruangannya Kami Perbanyak Untuk Pemuritan Terima kasih Itu Kak Budi Oke Wow Terima kasih Jadi Saya bersyukur Bang Suheri Sudah menangkap Dan fokus Yang penting Fokus Sampai Akhirnya Menjadi Kegerakan Oke Saya Kembalikan Ke Pak Mardi Ya Tuhan Memperkati Teman-teman Semuanya Ya Saya Langsung Aja Ke Pak Edy Leo Dengan Waktu Yang Dan Tempat Silahkan Pak Edy Oke Shalom Semuanya Suara Saya Jelas Pak Mardi Jelas Pak Edy Oke Ya Sudara Langsung Aja Kita Lanjut Ya Nah Sudara Kita Berapa Bulan Ini Sangat Intensif Membahas Tentang Kompak Ya Jadi Sudara Terus Belajar Tentang Kompak Praktekkan Seperti Yang Tadi Ya Udah Didorong Beberapa Loophole Bahaya Bahaya Ya Dimana Kesalan-kesalan Dalam Transisi Jangan Sampai Kita Lakukan Itu Ya Kami Juga Pernah Seperti Itu Jadi Pak Budi Siering Ini Juga Karena Berdasarkan Pengalaman Kita Ya Jadi Sudara Banyak Hal Yang Kita Dulu Juga Bikin Kesalahan Jadi Sudara Bersyukur Kalau Belajar Disini Lewat Apa Yang Kami Sudah Pernah Lewati Semoga Ini Ini Bisa Menjadi Berkat Buat Kita Enggak Mengulangi Kesalan Yang Sama Ya Nah Sudara Hari Ini Kita Mau Lanjut Membahas Next Kita Lihat Materinya Sudara Kita Masih Terus Dalam Transisi Menuju Gereja Komunitas Kita Akan Tambahkan Lagi Belajar Lagi Lebih Lagi Sudara Nah Hari Ini Ya Next Kita Lihat Kita Akan Belajar Bagaimana Kompak Atau Hafruta Merintis Komunitas Sel Jadi Sudara Harus Mulai Melihat Ya Kedepannya Jangan Berhenti Di Kompaknya Aja Ya Kompak Memang Harus Dimulai Dari Kompak Kalau Tidak Kita Tidak Bisa Menghasilkan Komunitas Sel Ya Nah Tapi Kita Harus Lihat Kompak Itu Bukan Akhir Dari Tujuan Kita Sudara Tapi Kompak Itu Toolsnya Untuk Mencapai Apa Akhirnya Tujuan Akhirnya Adalah Church Planting Ya Tujuan Terakhirnya Adalah Merintis Jemaat Nah Jemaat Itu Apa Komsel Ya Komsel Adalah Unit Terkecil Dari Gereja Saudara Jadi Itu Sebabnya Saudara Tujuan Kompak Adalah Merintis Komsel Ya Supaya Nanti Kita Mempunyai Unit Terkecil Dari Jemaat Karena Inilah Ya Gereja Sel Saya Ulangi Lagi Next Masih Ingat Saudara Ada Perbedaan Berikutnya Perbedaan Antara Gereja Komsel Ya Dan Gereja Dengan Komsel Masih Ingat Saya Harus Ulangi Lagi Supaya Kita Enggak Salah Kita Harus Unlearn Hal-hal Yang Memang Saudara Tidak Esensial Tidak Alkitabiah Misalnya Kita Mesti Unlearn Tapi Kita Mesti Praktekkan Dengan Konsisten Apa Yang Alkitabiah Yang Esensial Ya Saudara Nah Mari Kita Lihat Kalau Gereja Komsel Bedanya Dengan Gereja Dengan Komsel Apa Simple Aja Gereja Komsel Adalah Gereja Dimana Komselnya Adalah Unit Dasar Gereja Ya Tapi Disertai Dengan Ibadah Raya Ya Ada Ibadah Bersama Hari Minggu Ya Tapi Kontennya Lebih Banyak Equipping Bukan Sekedar Kita Kumpul Ya Melaksanakan Apa Liturgi Gereja Selesai Ya Tapi Ini Adalah Komsel Komsel Kumpul Ya Bersama Sama Merayakan Bersama Sama Saudara Setelah Satu Minggu Kita Saling Membangun Ya Kita Praktek Pemuritan Di dalam Komsel Komsel Minggunya Kita Beribadah Secara Raya Ya Bersama Sama Dan Sifatnya Pengarahan Ada Pengarahan Ada Sharing Visi Ya Ada Ya Sifatnya Saudarku Importasi Dari Lima Jawatan Ya Atau Lima Pelayanan Saudara Disitu Ya Sifatnya Jadi Bukan Sekedar Liturgi Selesai Beres Bukan Ya Nah Inilah Saudarku Gereja Komunitas Ya Gereja Komsel Tapi Kalau Gereja Dengan Komsel Ya Nah Ini Gereja Dimana Ibadah Hari Minggunya Adalah Gereja Jadi Yang Dianggap Gereja Itu Yang Hari Minggunya Ya Nah Sedangkan Komselnya Ya Kelompok Kecilnya Hanyalah Salah Satu Program Ya Jadi Orang Kalau Udah Datang Hari Minggu Ikut Liturgi Ibadah Selesai Terus Dia bilang Gini Puji Tuhan Aku sudah Kegereja Ya Aku sudah Kegereja Padahal Kalau kita lihat Di Alkitab Gereja Itu Komunitas Komunitas Saling Dimana Kita bisa Praktek Saling Ya Nah Minggu Itu Ibadah Raya Saudara Ya Itu Bukan Unit Gerejanya Saudara Karena Unit Gerejanya Adalah Komsel Itu Ya Tapi Kalau Ini Enggak Dia Anggap Yang Hari Minggu Itu Ya Gerejanya Sedangkan Komsel Komsel Atau Kelompok Kecilnya Itu Hanya Salah Satu Program Ya Oh Di Gereja Ini Kita Banyak Program Saudara Saudara Ada Program Pria Sejati Ada Program Wanita Bijak Ada Program Saudara Apa Married For Life Misalnya Ada Mendidik Anak Ada Keuangan Nah Salah Satunya Saudara Program Kita Adalah Komsel Jadi Komsel Itu Salah Satu Program Aja Ya Nah Ini Ya Saya Tidak Mau Mengkritik Ini Adalah Salah Saya Tidak Mau Mengkritik Ini Adalah Yang Enggak Bener Saudara Tapi Ya Pemahaman Saya Ya Saudara Bahwa Ya Yang Kita Mau Praktikan Adalah Gereja Komsel Yang Punya Esensi Ya Dimana Esensinya Saudara Adalah Komunitas Kalau Yang Di Sebelah Kanan Esensinya Bukan Komunitas Ya Saudara Nah Jadi Saudara Kita Mau Jadi Gereja Komunitas Jadi Kita Nangkep Dulu Ya Inilah Perbedaan Antara Gereja Komsel Dan Gereja Denan Komsel Ya Nah Dan Kita Mau Capai Adalah Dalam Training Ini Bagaimana Menjadi Gereja Komsel Oke Itu Yang Penting Kita Dapat Dulu Saudara Oke Nah Sekarang Kita Mau Lihat Lagi Saudara Bagaimana Tuhan Yesus Merintis Unit-unit Dasar Gereja Ini Saudara Ya Bagaimana Tuhan Yesus Ya Merintis Jemaat Ya Ternyata Saudara Dia Tidak Mulai Dari Ya Langsung 3000 Enggak Sebelumnya Ya Dia Juga Enggak Mulai Dari 500 Juga Tidak Mulai Dari 72 Dia Juga Tidak Mulai Dari 12 Saya Dulu Keliru Saya Pikir Yesus Merintis Gereja Langsung 12 Orang Waktu Saya Belajar Kronologi Perjanjian Baru Saudara Baru Saya Sadar Khususnya Kalau Saudara Baca Yawana Satu Ternyata Yesus Tidak Memulai Gerejanya Dari 12 Orang Satu Komsel Enggak Dia Mulainya Dari Mana Saudara Nah Kita Lihat Saya Ulangi Lagi Supaya Kita Learn Lagi Dan Unlearn Yang Tidak Benar Saudara Jadi Yesus Tidak Langsung Masal Mulai Dari 12 Orang Dia Mulai Dari Berapa Saudara Dua Orang Yohanes Satu Saudara Baca Nanti Ayat Tiga puluhan Ke atas Dia Mulai Dari Andreas Dan Siapa Saudara Yohanes Mereka Berdua Adalah Muridnya Siapa Saudara Muridnya Yohanes Pembaktis Nah Ingat Yohanes Pembaktis Itu Rabi Rabi Selalu Membuat Murid Itu Lewat Sistem Dua Tiga Orang Yang disebut Hafruta Atau Persahabatan Yang disebut Apa Kompak Komunitas Sepakat Nah Soal Nama Terserah Saudara Saudara Mau pakai Kompak Silahkan Mau pakai Mini Cell Silahkan Ya Microsel Ada yang pakai Itu Ada yang pakai Istilah Saudara Kuhafruta Mau langsung Bahasa Ibraninya Silahkan Aja Jangan Pusing Soal Namanya Saudara Ya Tapi Esensinya Kompak Itu Terdiri Dari Dua Tiga Orang Yang Saudara Kuh Dimana Kristus Ada Di Tengah Tengah Mereka Dimana Mereka Belajar Jadi Murid Kristus Belajar Jadi Murid Kristus Itu Yang Yesus Gunakan Saudara Jadi Dia Panggil Dua Orang Siapa Itu Yohanes Dan Andreas Setelah Itu Yohanes Andreas Ini Ya Saudara Dia Ikut Yesus Waktu Dia Dengar Yesus Itu Ternyata Adalah Mesias Dari Gurunya Dari Yohanes Pembaktis Mereka Enggak Mau Cuman Apa Kata Gurunya Mereka Mau Ngalamin Betul Mereka Mau Berjumpa Dengan Mesias Itu Maka Mereka Ikut Sang Mesias Itu Saudara Ya Sampai Yesus Bilang Kamu Cari Apa Ya Terus Mereka Bilang Ya Rabi Dimanakah Engkau Tinggal Mari Lihatlah Kata Tuhan Lalu Mereka Nginep Dengan Tuhan Dan Ketika Mereka Ketemu Dengan Tuhan Nah Ini Kuncinya Encounter Dengan Mesias Kompak Harus Encounter Dengan Tuhan Saudara Kalau Tidak Ada Spiritual Encounter Ya Dia Tidak Akan Bertumbuh Dan Bermultiplikasi Ya Jadi Mereka Ketemu Dengan Tuhan Langsung Encounter Mereka Gak Serita Sama Simon Simon Kami Telah Menemukan Mesias Simon Gabung Jadi Berapa Orang Jadi Bertiga Kompaknya Saudara Kemudian Simon Semangat Dia Diubah Ya Dari Simon Tuhan Kasih Nama Lagi Petrus Ya Batu Karang Ya Saudara Dia Berubah Identitasnya Wow Dia Semangat Sekali Orang Kalau Encounter Tuhan Yesus Semangat Dia Gak Bisa Berhenti Dia Semangat Mereka Bertiga Ikut Yesus Lalu Mereka Melalui Yesus Ketemu Siapa Saudara Ketemu Filipus Filipus Gabung Filipus Juga Encounter Tuhan Ketemu Dengan Tuhan Yesus Mereka Berempat Saudara Akhirnya Menangkan Siapa Saudara Temannya Filipus Nathaniel Nathaniel Ini Gak Percaya Saudara Tidak Tidak Percaya Tapi Kemudian Nathaniel Saudaraku Kalau Waktu dia Bilang Enggak Saya Enggak Percaya Bahwa Mesias Itu dari Nasaret Enggak Ada yang Baik Dari Nasaret Wow Langsung Saudara Filipus Bilang Mari Lihatlah Come And See Jadi Saudara Cara Menangkan Jiwa Itu Simple Ajak Ajak Aja Orang Kekompak Saudara Orang Itu Kita Ajak Kekompak Makan Sama Sama Dia 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 Ajak Kekompak Begitu Dia Datang Saudara Dia Dinubuatin Tuhan Yesus Kena Dia Saudara Dia Kemudian Saudaraku Bertobat Kemudian Dia Berkata Apa Katanya Rabbi Engkaulah Anak Allah Raja Israel Yang Akan Datang Wow Dari Orang Skektik Tidak Percaya Satu Nubuatan Aja Bang Dia Langsung Saudaraku Percaya Yesus Rabbi Berarti Dia Jadi Murid Percaya Bahwa Yesus Anak Allah Berarti Dia Percaya Yesus Itu Allah Sendiri Yang Jadi Manusia Kemudian Dia Percaya Saudaraku Yesus Itu Raja Berarti Dia Siap Masuk Kerajaan Allah Jadi Langsung Kita Lihat Udah Berlima Kompaknya Ini Berlangsungnya Tidak Cepat Ini Kira-kira Hampir Kira-kira Berapa Bulan Kejadian Ini Kalau Kita Lihat Kemudian Apa Yang Terjadi Mereka Juga Salah Satunya Yang Tidak Disebut Yakobus Juga Ada Disitu Saudaraku Yakobus Itu Jadi Saudara Ada Enam Orang Dengan Perkatan Lain Karena Pola Yesus Dua Orang Berarti Ada Tiga Kompak Disitu Saudara Ini Kira-kira Sampai Tiga Kompak Ada Kemungkinan Saya Tidak Tau Persis Tapi Berapa Bulan Sampai Mereka Dapat Kira-kira Saudaraku Enam Orang Ini Nah Enam Orang Ini Dalam Matius Pasal Yang Keempat Disebut Murid Yesus Yang Mula-mula Judulnya Kalau Saudara Baca Di Alkitab Murid Yesus Yang Mula-mula Nah Dari Tiga Kompak Inilah Saudara Tuhan Yesus Kemudian Saudara Merintis Sebuah Komunitas Kerajaan Allah Atau Komsel Komsel Saudara Setelah Kira-kira Setelah Kira-kira Tiga Satu Tahun Lebih Hampir Dua Tahun Saudara Barulah Yesus Mempunyai Dua Belas Murid Jadi Proses Ini Dua Tahun Saudara Tidak Langsung Dapat Dua Belas Murid Jadi Kita Juga Begitu Saudara Jangan Kita Main Kumpulin Dua Belas Orang Langsung Mulai Komsel Bisa Bisa Seperti Itu Tapi Jarang Berhasil Mari Kita Tiru Polanya Tuhan Yesus Saudara Jadi Dari Kompak Di Multi Jadi Tiga Begitu Tiga Sudah Satu Komsel Bertumbuh Lagi Jadi Enam Kompak Saudara Baru Tuhan Yesus Setelah Dapat Enam Kompak Lihat Gambar Yang Dibawa Dia Utus Kompak Kompak Ini Saudara Baru Dia Utus Dia Utus Berdua Berdua Dia Suruh Tiap Kompak Merintis Satu Komsel Berarti Ngulangin Lagi Proses Yang Diatas Saudara Jadi Mereka Mengulangi Proses Yang Diatas Akhirnya Saudara 12 Orang Ini Atau 6 Kompak Ini Kalau Masing-masing Menghasilkan Satu Komsel Berapa Saudara Jumlanya 72 72 Nah Itu Saudaraku Enggak Cepet Mungkin Berbulan Bulan Saudara Kemudian Mereka Merintis Lagi 72 Dan Berapa Saudaraku 12 Ini Diutus 42 Kompak Ini Kemudian Dapatlah 500 Jiwa Nah Waktu Dapat 500 Jiwa Terjadi Lawatan Roh Kudus Nah Percepatan Yang hebat Sekali Terjadi Dalam Sehari 500 Orang Itu Dipakai Tuhan Mem-follow Up 3000 Jiwa Saudara 3000 Jiwa Jadi Saudara Inilah Polanya Tuhan Yesus Memulai Jemaat Dia mulai Dari Kompak Kompak Dimultiplikasi Hasilnya Saudaraku Adalah Komsel Kemudian Komselnya Diutus Berdua Menghasilkan Komsel Komsel lain Mengikuti Lagi Proses Yang diatas Nah Ini Polanya Tuhan Yesus Kita Contoh Aja Nah Kalau Kita Lihat Saudaraku Perjalanan Dua Tahun Kemudian Tahun Berikutnya Sampai Tiga Setengah Tahun Saudara Kita Dapat Melihat Saudara Bahwa Tuhan Yesus Kurang Lebih Ini kurang Lebih Enggak Persis Mempraktekkan Visi Next Yang disebut Satu 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 Next Visi Satu Satu Artinya Apa Satu Kompak Diutus Merintis Satu Komsel Ya Atau Satu Komsel Kerajaan Dalam Satu Tahun Ya Visi Satu 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 Ya Kami Mengaplikasi Visi Ini Saudara Jadi Satu Kompak Merintis Satu Komsel Ya Dalam Satu Tahun Ya Itu Pola Yang Kami Pakai Saudara Sekali Lagi Ini Tidak Rigid Ya Tapi Ini Sebuah Guidance Saja Saudara Sebuah Guide Ya Artinya Kompak Itu Kalau Dalam Setahun Enggak Menghasilkan Satu Komsel Ya Dia Enggak Sehat Kompak Itu Enggak Sehat Ya Jadi Kompak Yesus Satu Kompak Ya Kira-kira Ya Kalau Kita Menghasilkan Satu Apa Komsel Saudara Jadi Kami Menggunakan Pola Ini Nah Saudara-saudara Lalu Gimana Detailnya Mari kita Lihat Saudara Proses Dari Kompak Merintis Komsel Nah Ada Lima Langkah Yang Kita Praktekan Saudara Lima Langkah Pertama Bentuk Dulu Komsel Eh Sorry Kompak Dan Praktekan Ya Esensinya Gereja Masih ingat Esensi Gereja Adalah Up In Dan Out Ya Jadi Dia Praktek Tiap Hari Saudara Kup Ya Tiap Hari Dia Ya Dia Praktek Saudara Ibadah Sejati Renungan Firman Tuhan Ya Tiap Hari Saudara Kup Dia Praktek Sebagai Gaya Hidup Up Hubungan Dengan Tuhan Tapi Tiap Hari Dia Juga Praktek In Ya Mereka Saling Bersekutu Tiap Hari Ya Kalau Kompak Saya Minimal Satu Hari Itu 15 Menit Kami Pasti Bersekutu Saudara Ya Dan Kami Sharing Kami 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 Praktek Saling Membangun Waktu Ketemu Ya Nah Tapi Seminggu Sekali Kita Bisa Lebih Panjang Ketemunya Atau Seminggu Dua Kali Bisa Sejam Ketemunya Saudara Atau Satu Jam Setengah Tergantung Ya Saudara Apa Yang Diperlukan Tapi Intinya Gini Tiap Hari Mesti Ada Hubungan Saudara Kompak Itu Minimal 15 Menit Saudara Kita Saling Kontek Saling Mendoakan Saling Sharing Saudaraku Ya Saling Apa Berseputu Ya Saudara Nah Itu In-nya Nggak Out-nya Apa Saudara Tiap Hari Kita Mulai Protect Amanat Agung Ya Masih Ingat Amanat Agung Itu Adalah Intinya Memuridkan Ya Menjadikan Orang Murid Bagaimana Caranya Mulainya Pergi Ya Terus Apa Baktis Terus Ajar Ya Kan Nah Maka Saudara Langkah Kedua Kalau Kompak Sudah Mulai Encounter Dengan Tuhan Seperti Kompak Si Yohanes Dan Andreas Encounter Dengan Tuhan Berjumpa Dengan Tuhan Pasti Semangat Kompak Yang Tidak Pernah Berjumpa Dengan Tuhan Saudara Ya Berjumpa Dengan Kebenaran Berjumpa Dengan Kasih Berjumpa Dengan Kuasa Tuhan Ya Mereka Tidak 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 Saudara, jadi memenangkan jiwa langkah yang kedua. Bagaimana? Simple, saudara. Mulai dengan kita doain nama-nama orang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Keluarga kita, teman-teman kita, kemudian kolega kita. Kita doain nama-nama itu, saudara. Tiap hari. Kami sampai hari ini masih terus berdoa tiap-tiap hari, saudara. Berdoa buat VIP list, nama-nama orang yang kami doakan. Khususnya mulai dari keluarga kita. Kemudian, saudara, kita penuh roh kudus. Kita waktu kerja penuh roh kudus. Waktu kita ada di toko, kita penuh roh kudus. Waktu kita ada di mana pun, nanti roh kudus yang membawa orang-orang damai itu kepada kita. Roh kudus akan bawa orang-orang bermasalah. Orang-orang yang, saudara, perlu Tuhan. Datang ke kita. Kita ajak, saudara. Kita pertama jawab dulu kebutuhannya. Mungkin doain orang sakit, usir setan, counseling dia ada punya masalah. Masuk dari situ, saudara. Kemudian, kalau dia sudah tertarik, ajak dia langsung ke kompak. Tolong, jangan ajak ke ibadah raya dulu. Ajak ke kompak dulu. Bukannya nggak boleh ajak ke ibadah raya. Karena, saudara, dia mesti segera di follow up, di kompak. Caranya Tuhan Yesus adalah dia menggunakan kompak sebagai jala dari ikan-ikan itu, saudara. Kompak adalah jalanya. Tangkap mereka, saudara. Sampai mereka, saudara, mau ikut apa? Saudara, ikut kompak. Nah, kemudian di kompak itu, saudara, misalnya dapat tiga. Nah, udah pelan-pelan langsung mulai SPK. Nah, langkah ketiga, muridkan. Langsung muridkan, saudara. Pemuridan itu dimulai dari pengajaran paling dasar. Walaupun dia, tanda kutip, udah Kristen. Tapi, nggak apa-apa. Ikut lagi SPK, saudara. Mulai dengan SPK. Nah, adakan SPK itu di kompak. Itu paling efektif. Saya tidak berkata nggak boleh di kelas. Nggak boleh. Paling efektif di kompak. Kami sudah coba, saudara. SPK yang paling powerful adalah kalau dilakukan di kompak. Nah, gimana caranya? Nanti, saudara, kalau mau belajar lebih dalam, bisa hubungi baik materi-materinya maupun, saudara, kita lihat bagaimana di dalam, saudara, kompak-kompak mereka mengadakan SPK. Nah, terserah. Saudara punya materi, tentu bisa ada beda-beda. Mau namanya MK, mau namanya apa, silakan. Dan juga kami tidak mau menekankan satu doktrin yang paling benar, saudara. Jadi, kalau saudara punya doktrin, misalnya saudara tidak mempraktekkan bahasa roh. Kami hargai. Jadi, silakan saudara kembangkan materi sesuai dengan doktrin gereja, saudara. Oke, tapi kami kasih contoh ini yang kami percayai. Kalau saudara bisa menyusun sendiri materi yang sesuai dengan pemahaman saudara. Kami menghargai itu. Kemudian, apalagi, saudara, setelah itu, saudara, langkah berikutnya, jangan lupa, SPK ini kan bukan sekedar saudara, ikut selesai. Tapi, dia mencapai goal-goalnya, saudara. Mencapai. Misalnya, baptisan air. Dia benar-benar dibaptis air. Misalnya, saudara, dia yakin akan keselamatan. Dia betul-betul yakin. Sampai dia yakin. Walaupun belum sempurna, tapi dia sudah mulai yakin. Saat teduh, misalnya. Dia mulai praktek. Walaupun dia mungkin masih bolong-bolong. Tapi, sudah mulai praktek. Nah, saudara, jadi kita harus mencapai goal-goal dari tiap pelajaran itu. Nah, kemudian, setelah itu, saudara, sambil jalan SPK-nya, nah, kita harus ada proses. Namanya, langkah yang keempat, multiplikasi kompak. Jadi, kompak itu, untuk multiplikasi, saudara, perlu apa? perlu dibantu. Ya, jadi dia nggak bisa langsung, oke, kamu sekarang kompaknya sendiri. Ya, si hitam, ya, kan udah meng-SPK-kan si abu-abu. Nah, sekarang si abu-abu, ya, mulai, saudara, diajarin ketemu. Mereka mulai diajarin ketemu. Bikin kompak sendiri. Ya, tapi ditemenin, saudara. Salah satu dari kompak hitam menemani mereka supaya mereka tahu, oke, gini, bikin kompak itu. Ya, up in out, diajarin, ya. Kalau kamu ketemu, ini dia up, ya. Kamu tiap hari, ya, praktek ibadah sejati, merenungkan firman, ya. Kemudian, apalagi, saudara, tiap hari kamu, ya, mesti ketemu, ya. Ambil waktu, saling membangun, saling mempratik, saling menggembalakan, mempraktekkan itu, ya. Nah, kemudian outnya nanti kalian harus multiplikasi. Kalian juga harus melakukan amanat agung, ya. Muridkan lagi murid-murid lain. Nah, mereka disuruh mandiri, saudara, mulai kompaknya, ya, dikasih waktu sendirian dulu. Ditemenin. Nah, baru kalau udah bagus, nah, multi. Ya, multi jadi dua. Sekarang mereka jadi hitam, mudah. Karena mereka udah sama seperti yang memuridkannya, ya. Udah jadi dua kompak, saudara. Nah, kalau udah dua kompak, apa yang terjadi, saudara? Mereka ngulangin lagi prosesnya, ya. Masing-masing ngulangin lagi dari langkah satu, ya. Langkah satu, praktek lagi. Ya, masing-masing cari jiwa lagi. SPK-kan. Ya, multi lagi. Nah, akhirnya, saudara, sampailah kita ke langkah yang kelima, ya. Dimana sekarang udah ada empat kompak, saudara. Nih, udah ada empat kompak, ya. Nah, kalau empat kompak, berarti udah satu komsel. Karena tiga komsel itu sudah satu, sorry, tiga kompak itu sudah satu komsel. Nah, siapa faselnya, PKS-nya? Ya, yang awal itu, ya. Yang kompak hitam itu, kompak induknya. Nah, dia faselnya, saudara. Ya, jadi kita yang mimpin cell group itu, saudara, tidak satu orang. Tapi kompak yang mimpin. Kompak yang induk itulah yang memimpin sekarang. Dia mimpin komsel. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya ada tiga, tiga, tiga. Sembilan orang, saudara. Bersama mereka udah dua belas, kan? Nah, ini udah satu komsel, saudara. Ya, satu komsel. Nah, kalau udah satu komsel, nanti tinggal yang tadi itu yang Yesus lakukan. Putus, keluar berdua-berdua. Putus, rintis lagi. Ulangi lagi proses seperti ini. Nah, itu yang kita lakukan, saudara. Ya, jadi kita praktek ini. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Ya, pertanyaannya, apa sih agendanya komsel dan kompak? Ya, apa agendanya menurut Alkitab? Nah, mari kita lihat berikutnya. Ya, 1 Korintus 14, ayat 26. Ya, dimulai dari ayat 24. Saya tapi tidak tulis di sini, ayat 24-nya. Ya, dikatakan jika lo seluruh jemaat sedang berkumpul, dan semua sedang bernubuat. Ya, masuklah orang baru, atau orang yang tidak beriman. Ya, maka isi hatinya akan ditemplak. Ya, sehingga nyatalah isi hatinya, dan dia akan sujud menyembah, dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Kemudian ayat 26, lanjut. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, saudara, perhatikan di sini, ya, kalau saudara baca tiga ayat ini, saudara, inilah agendanya gereja, atau mau dibilang liturginya gereja. Jadi, gereja kalau ketemu itu, ngapain saja, saudara? Ini dia. Inilah yang ditulis, ayat 24 sampai ayat 26. Jadi, ini satu-satunya paling jelas. Kalau ketemu, ngapain saja kita, di gereja. Oke, sekarang kita lihat konteksnya, saudara, ayat ini. Dia berkata, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Terus, ayat-ayat sebelumnya, ayat 24, jikalau seluruh jemaat sedang berkumpul, dan tiap-tiap orang bernubuat, semua bernubuat, jadi dikatakan seluruh jemaat berkumpul, dan tiap-tiap orang bernubuat. Nah, dari kata-kata ini, saudara, pertanyaannya berapa besar yang dimaksud seluruh jemaat di sini, saudara? Apakah ini seluruh jemaat sekota? Ada kemungkinan. Atau seluruh jemaat yang di rumah-rumah ada kemungkinan. Tapi pertanyaannya begini, kira-kira berapa besar yang dimaksud seluruh jemaat ini, saudara? Nah, kalau kita lihat konteksnya, saudara, ini nggak mungkin, misalnya, 100 orang, saudara. Karena kalau 100 orang, semua bernubuat. Bayangin, dia bilang, kamu semua boleh bernubuat, kan? Dan tiap-tiap orang disuruh bernubuat. Nah, satu orang dua menit saja, saudara. Kalau bernubuat 100 orang, berapa itu, saudara? Jumlahnya. Jumlah waktunya mereka ketemu. Baru bernubuat, loh, ini. Belum nyanyi, belum menyembah sama-sama. Saudara, baru bernubuat. Belum mengajar. Kalau setiap orang dua menit, saudara, bayangin, saudara, dikali 100 berapa, saudara? 200 menit. Berapa jam itu, saudara? Bisa 3-4 jam. Jadi, ini nggak mungkin, saudara, jumlanya besar. Nah, paling logis jumlanya berapa paling banyak, saudara? Kalau kita hitung-hitung, saudara. Paling banyak, saudara, jumlanya. Ada kemungkinan, saudara, antara 12 sampai 15 orang. Memang kalau diteliti jumlah orang yang bisa duduk di rumah orang umum, secara umum, saudara, pada zaman itu, adalah ruangannya bisa muat 12 sampai 15 orang. Nah, gereja waktu itu ketemunya di rumah-rumah. Jadi, kalau saya lihat konteksnya, saudara, dan sejarah, bukti-bukti sejarah, jadi ini bukan berbicara tentang pertemuan sekota. Ini bicara tentang pertemuan di dalam, saudara, rumah-rumah itu. Yang jumlanya 15, paling mungkin paling banyak. 12 sampai 15. Nah, kalau nggak, nggak mungkin tiap-tiap orang bisa berfungsi, saudara. Tiap-tiap orang bernubuat. Nah, dari ayat ini, saudara, kita dapat menyimpulkan, saudara, inilah agenda komsel dan kompak. Nah, komsel itu adalah dengan kompak itu satu kesatuan. Kompak itu unit terkecilnya komsel, jadi nggak bisa dipisahin. Nah, kalau ini ayat diterapkan ke komsel dan kompak, hasilnya adalah seperti ini. Nah, mari kita lihat, saudara. Dikatakan tiap kali kamu bertemu, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur. Jadi ada apa, saudara? Penyembahan. Pujian dan penyembahan di sini. Masmur. Tapi pujian penyembahannya saling, saudara. Saling. Kalau kita baca lebih jelas lagi di Epesus, hendaklah kamu berkata-kata seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Seorang akan yang lain. Nah, demikian juga di kolose. Juga sama. Satu dengan yang lain. Saling, saudara, ku menyanyikan masmur. Kidung puji-pujian. Nyanyian rohani, saudara. Jadi, nyanyiannya itu apa? Saling. Lihat, saudara. Karena ini bukan pertemuan ibadah raya. Ini pertemuan di rumah-rumah, saudara. Jadi, saling. Nyanyinya pun saling, saudara. Jadi, pujian penyembahan. Terus apa, saudara? Katanya, yang lain pengajaran atau penyataan Allah. Atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini apa, saudara? Jadi, kita setelah menyembah, kita encounter dengan Tuhan, kita mesti saling membangun dengan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh. Ini profetik, saudara. Ini unsur profetik. Jadi, pertemuannya komsel harus bersifat profetik. Dimana tiap orang katanya bernubuat. Nah, bernubuat di sini, saudara. Bukan nubuat tulis Alkitab. Bukan. Nubuat tulis Alkitab itu udah nggak ada, saudara. Karunia itu. Tapi ini meset yang profetik. Meset yang profetik itu gini, saudara. Bukan sekedar keluar dari otak kita. Bukan. Tapi hasil dari, karena kita, saudara, itu bergantung sama roh kudus. Roh kudus memberikan kita kata-kata yang fresh. Kata-kata yang unik. Kata-kata untuk apa, saudara? Membangun. Kata-kata untuk menasehati. Kata-kata untuk menghibur. Jadi, ini bukan urusan ramal-meramal. Profetik disini. Bukan, saudara. Kalau itu ada lagi. Ya, itu biasanya orang-orang yang berkarunia kenabian. Nah, ini bukan. Ini karunia saling membangun, saudara. Yang sifatnya fresh. Roh kudus yang menggerakkan. Roh kudus yang membuat kita bisa apa, saudara, itu saling membangun. Jadi, bisa berupa kata-kata. Kadang-kadang Tuhan kasih lihat, ya, saudara, ku, secara apa ya. Kayak gambar, gitu, tentang kondisi orang itu. Kita sampaikan. Kadang-kadang Tuhan kasih apa, saudara? Ya, impresi-impresi. Ya, roh kudus bisa memberi itu, saudara. Ya, kita sampaikan. Ya, tapi bukan meramal-meramal. Bukan. Ya, tapi menasehat, membangun, menghibur, menasehati, dan menghibur. Supaya membangun jemaat. Ya, nah, kadang-kadang Tuhan bisa kasih ayat, saudara. Tiba-tiba muncul ayat, tapi mesti diuji. Supaya nggak salah konteks, ya. Ayat muncul. Nah, kita sampaikan. Kita dapat fresh. Tuhan ingetin ayat itu. Sampaikan. Orang itu dikuatkan oleh ayat firman itu, saudara. Nah, itu maksudnya ujian penyembahan dan saling membangun dengan karunia-karunia roh. Nah, ini unsur profetik. Penyembahan yang profetik. Ya, nah, yang kedua, saudara. Ya, jangan lupa. Kalau kita baca terus. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, apa ini, saudara? Paulus bilang, tiap kali kamu ketemu, kamu harus tahu tujuannya apa. Kamu ketemu tujuannya apa. Ya, tujuannya adalah membangun. Membangun apa? Membangun rumah Tuhan, saudara. Ya, membangun rumah Tuhan. Jadi, saudaraku, itu penting. Ya, nah. Jadi, ini unsur apa, saudara? Visi. Kita mesti sharing selalu visi apostolik. Ya, visi apostolik. Ya, Tuhan mau kita membangun rumahnya. Makanya dikatakan oikodomeo. Membangun di sini. Oikodomeo artinya membangun rumah. Ya, jadi kita mau membangun rumah Tuhan. Komunitas-komunitas itu. Komsel-komsel itu. Sampai dia jadi rumah tempat kediamannya Tuhan. Yang mencapai kepenuhannya. Ya, nah ini saya nggak ada waktu menerangkan ini. Ya, saudara. Kemudian, jangan lupa. Jadi, kita harus sharing visi. Pakai kira-kira 5 menit maksimum. Ya, 2-3 menit kalau perlu. Sharing. Kita ketemu untuk apa? Bangun rumah Tuhan. Ya, nah. Bukan cuma itu. Kita mau diutus. Ya, merintis rumah-rumah Tuhan. Ya, merintis jemaat. Itulah rumah Tuhan. Di mana-mana. Komsel-komsel. Kita mau rintis di mana-mana. Sharing visi ini. Ya, saudara. Kemudian, nah, biasanya disertai dengan kesaksian. Nah, kompak-kompak kesaksian, saudara. Wow, kami ngalamin ini. Kami ngalamin ini kesaksian. Ya, dan kemudian, sharing firman yang singkat. Jadi, ada beberapa orang. Mungkin satu orang, dua orang. Tapi, jangan lama-lama ya. Dua menit, dua menit aja. Sharing saat teduh minggu itu. Ya, kan kita ada kotba minggu. Ada apa, saudara. Renungan mingguan. Ya, kita boleh sharing. Tapi singkat. Saya dapat firman Tuhan hari ini seperti ini. Seperti ini. Sharing aja. Jadi, yang lain diberkati. Saudara, itu dikuatkan. Nah, itulah komsel. Sedangkan unsur lainnya, saudara. Pastoral, pengajaran, dan penginjilan. Itu paling efektif dilakukannya di kompak. Ya, karena kalau kita lanjutkan. Saya enggak bahas karena enggak punya waktu. Kita saling menggembalakan. Kita berkumpul. Gembala itu mengumpulkan domba-dombanya. Jadi, kalau kita berkumpul itu kita saling caring. Saling menggembalakan, saudara. Kemudian, saudara saling mengajar. Harus ada pengajaran tadi, kan? Nah, saling menggembalakan dan mengajar itu satu kesatuan. Jadi, kemudian memenangkan jiwa bersama. Jadi, ini intinya, saudara. Kalau ditambah dengan penyembahan. Ini adalah ad in alt. Jadi, ini lebih banyak di kompak kita lakukannya. Jadi, kalau kami seperti itu, saudara. Kita praktek 1 Korintus 14, 24-26. Unsur profetik, apostolik, dan kesaksian. Lebih banyak di komselnya. Nah, kemudian pastoral, pengajaran, dan penginjilan itu lebih banyak di kompaknya. Nah, kompak kan tiap hari, saudara. Saling membangun, menguatkan. Ya, saudara. Nah, jadi, saudara. Itulah komsel. Jadi, next. Kita lihat lagi, saudara. Nah, jadi, kembali lagi. Kita mau, ya, pada minggu ini, saudara. Pada bulan ini, kita belajar bagaimana merintis kompak sampai bisa menjadi komsel. Praktekkanlah pola Tuhan Yesus, saudara. Praktekkan. Mulai dari satu kompak, multiplikasi kompak, setelah jadi tiga, lahirlah, mulai merintis sampai 12 orang minimal. Itu adalah sebuah komsel. Nah, pola kita, saudara, yang terakhir, pola kita, namanya adalah pola dua-tiga, saudara. Jadi, saya sebut pola jemaat dua-tiga. Dua-tiga orang, jadi satu kompak. Dua-tiga kompak, menjadi satu komsel. Dua-tiga komsel, menjadi satu jaringan komsel. Ini tingkat RT, pelayanannya, saudara. Dua-tiga jaringan komsel, satu jemaat area, 70 sampai 100 orang. Dua-tiga jemaat area, membentuk satu jemaat area tingkat kelurahan. Ini 200-300. Jadi, kalau kami, dua-tiga orang kompak, itu nggak perlu pemimpin yang ditunjuk. Kalau mau satu orang sebagai koordinator, boleh. Kalau dua-tiga orang kompak, saudara, itu membentuk satu komsel. Pemimpinnya namanya FASEL, fasilitator sel. Dua-tiga komsel, pemimpinnya namanya KORSEL, koordinator jaringan sel. Kemudian, dua-tiga jaringan komsel, kemudian dua-tiga jaringan komsel membentuk satu jemaat area, kami menyebutnya KORTA. Koordinator jemaat area. Kalau saudara, dua-tiga jemaat area, pemimpinnya namanya KORWIL. Koordinator wilayah. Nah, saudara, itu kira-kira pola yang kita praktekkan ke pemimpinannya. Nah, saudara, pada kesempatan ini, kalau boleh dibalikkan ke, puji Tuhan, saya mau kasih kesempatan, saudara, ya, seorang saudari kita dari, ya, jemaat Abalof Industri, yang komselnya dulu pernah saya mentor cukup lama, ya, beberapa tahun yang lalu. Dan dia konsisten, praktek terus, saudaraku, ya, sampai akhirnya berkembang-berkembang. Dan, saudara, enggak gampang. Ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan. Tapi akhirnya saya lihat, ya, saudara, mereka tekun sekali, terus fokus, dan haleluya, lewat pandemi ini terjadi breakthrough yang luar biasa, saudara. Sehingga mereka praktekin yang saya sampaikan ini, saudara. Nah, saya kasih kesempatan Ibu Lydia, ya, dan kalau enggak tahu bersama suami enggak, Pak Joni, ya. Pak Joni dan Lydia, mereka adalah korta, ya, kalian, korta. Iya, korta. Korta, ya, jadi mereka mimpin berapa sel di bawah kalian, kalau boleh tahu. Total mungkin sekitar ada 10 atau 11, ya, Kak, ya? Sekitar 10 atau 11, ya. Iya, oke. Nah, silakan boleh diceritakan kesaksian supaya para hamba Tuhan belajar juga, dan kami juga ingin dengar pergumulannya bagaimana kalian akhirnya bisa sampai seperti pola yang tadi di-sharingkan oleh Kak Edi. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, ya. Ya, memang apa yang di-sharingkan tadi sangat-sangat kami belajar untuk praktek. Jadi, sebelum kami mempraktekkan ini, ya, memang enggak? Sebentar ya. Jon, sebentar ya. Ya, saudara-saudara, saya mohon maaf abis ini, saya akan ada training lain, ya, yaitu solusi kehidupan. Jadi, saya akan tinggalkan nanti sesudah sharing ini, ya. Sesudah mereka sharing, dan nanti Pak Gun akan melanjutkan, ya. Kemudian dia juga akan ceritakan pengalaman dia, transisi gereja sel, ya. Apa challenge-challenge-nya, ya. Tapi, apa juga yang kita mau belajar dari dia, keberhasilannya, ya. Dan akhirnya nanti, saudara akan ada tanya-jawab. Pak Budi dan Pak Gunawan akan nuntun lagi nanti tanya-jawab di akhir, ya. Oke, jadi itu saja saya mau sampaikan supaya nanti kalau saya tinggalin, saudara bisa lanjut, langsung nanti Pak Gun akan ambil alih setelah selesai kesaksian ini. Silahkan. Sorry, Pak Budi. Ya, terima kasih, Kak Edi. Ya, memang untuk pengalaman, ya, pengalaman kami berkomsel memang sejak dari 2003, ya. 2005 itu dipercayakan menjadi fasil. Memang kalau dulu, sebelum kami mempraktekan pola yang diajarkan sama Kak Edi ini, kebanyakan, ya, komsel itu mengalami struggle, ya. Kalau kita tidak mempraktekkan yang namanya 1 Korintus 14, saya 26, banyak hal yang terjadi, ya, membuat bahkan jiwa-jiwa itu orang-orang yang di komsel itu yang mengalami yang namanya kebosanan. Karena memang nggak ada unsur profetik dan visi, ya, yang di-sharingkan visi. Jadi, hal-hal yang dipraktekan itu. Nah, jadi itu yang breakthrough-nya ketika, ya, kita di-equip, kita diberikan cara bagaimana kita mulai mempraktekan, ya. Mempraktekan di mana komsel itu seperti apa yang tadi disebutkan, bagaimana menyampaikan pesan Tuhan dan sebagainya. dan itu merupakan satu breakthrough, ya, di mana dulu komsel kami sempat hanya tinggal hanya berempat. Di 2009 itu hanya tinggal berempat, ya, saya dan istri dan Tuhan rumah, ya, karena Tuhan rumah kan nggak bisa kemana-mana, ya. Jadi, hanya Tuhan rumah aja yang ada. Jadi, ya, tapi kita belajar untuk setia, kita belajar untuk bertanggung jawab, dan di-equip, diberikan satu visi bagaimana membangun sebuah komsel yang sesuai dengan apa yang pola di dalam firman Tuhan. Nah, di situ komsel kita banyak mengalami pertumbuhan, ya. Orang-orang yang lama, yang nggak ikut komsel, ketika mereka diajak kembali, dipraktekan bagaimana komsel itu bisa menyampaikan pesan Tuhan, bernubuat, dan hal-hal yang luar biasa terjadi bagaimana orang-orang yang disampaikan pesan Tuhan, mereka merasa sangat dibangun, ya. Mereka sangat diberkati. Nah, itu sih yang mulai prosesnya. Tapi, proses berikutnya banyak hal, mungkin di istri saya bisa menceritakan lebih detail, ya, prosesnya lebih. Shalom, Bapak-Ibu. Terima kasih buat waktu sudah diberikan kepada kami. Ya, betul. Tadi saya juga meneguhkan apa yang telah disampaikan oleh Kedileo, ya. Bagaimana kami, perjalanan komsel kami, ngalamin hal yang sampai MPP, ya. Dari tahun 2005 kami dipercayakan sebagai fasal, tahun 2009, komsel kami hanya tinggal berempat, gitu. Kami berdua dan tuan rumah sebagai apa yang kami datangin. Mungkin pada saat itu kami bisa aja untuk, maksudnya, udah confirm pada nggak datang, kami nggak usah datang, gitu. Apalagi kami waktu itu rumahnya jauh dari Cakung ke Sunter, ya. Kami nggak punya mobil. Tapi, satu lagi, sekali lagi adalah tanggung jawab kita sebagai apa yang sudah dipercayakan, kita harus melakukannya setiap minggu. Dan begitu besar kerinduan kami untuk kami hidup, apa, komsel ini menjadi hidup, itu terjawab ketika awal tahun Januari 2010, ya. Komsel kami diekwip oleh timnya Kedileo, bagaimana kami diekwip bagaimana membangun rumah Tuhan di 1 Korintus 14, ayat 26. Bagaimana berfungsinya karunia-karunia itu di dalam komsel untuk membangun rumah Tuhan, apostolik, profetik, mengembalakan, mengajak, dan menginjil itu sangat diperlengkapi. Saat kami mempraktekkan ini, jiwa-jiwa mulai bertambah banyak di komsel kami. Membelah menjadi tiga komsel saat itu. Tetapi berjalan dengan waktu, komsel yang membelah itu, faselnya mengalami banyak tantangan dan menjadi undur dari fasel, dan jiwa-jiwa kembali terhilang, sehingga satu saat kami kembali menjadi satu komsel. Kami sampai merasa trauma dengan kejadian membelah tersebut, ya. Tapi, ada satu hal yang tidak kami bisa lupakan adalah saat kami diperlengkapi, membangun rumah Tuhan dari Kak Adileo di tahun 2010 itu. Dan ketika kami terus tekun melakukannya, sharing sisi di setiap minggu, setiap komsel, jiwa-jiwa mulai berdatangan lagi dan mengalami Tuhan lewat berfungsinya lima karunia itu. Dan, apa, tapi berjalan, apa, berjalan dengan waktu, komsel yang, apa, berjalan dengan waktu, kami menanti-nantikan rumah Tuhan itu terjadi di komsel. Tapi kami nggak, apa, melihat anggota tubuh Kristus itu tidak menangkap, ya, esensi membangun rumah Tuhan, meskipun setiap minggu kami sharing visi ini, gitu. Sampai diulang-ulang diperkatakan, diekwip, ya, diajarkan, gitu. Sampai kami bingung, Tuhan, ini kenapa? Sampai kami geregetan, gitu loh. Karena sekian lama diajarkan membangun rumah Tuhan di komsel, berkali-kali tidak semua menangkap esensi membangun rumah Tuhan itu. Sampai suatu saat kami mengerti bahwa kairus setiap orang itu berbeda saat menangkap visi membangun rumah Tuhan itu. Dan Tuhan menyuruh kita taat, tekun, sharing visi bangun rumah Tuhan ini sampai hari ini. Semakin lama jiwa-jiwa makin bertambah, saat itu kira-kira 20-an, hampir 30-an orang, komsel kamu. Kami, beberapa pemimpin juga bilang, komsel kamu mesti multi sudah besar. Tapi kami masih trauma membelah, karena takut malah jadi mati dan hilang jiwa-jiwanya. Sampai akhirnya, semakin banyak jiwa di komsel, malah makin banyak masalah yang terjadi di intern kami. Sehingga di komsel kami sempat terjadi perpecahan, ya, sampai tiga kali. Nah, di era pandemi ini kami sempat bingung juga bagaimana melakukan komsel, karena kami tidak bisa offline. Sampai akhirnya kami juga melakukannya via Zoom tiap minggunya, dari yang tadinya bersemangat sampai jadi garing, ya, karena tidak biasa pakai online. Sehingga akhirnya banyak yang tidak ikut komsel online juga. Akhirnya, ketika kami diikuti kembali mengenai pengertian kompak, nah, ini kami mulai menangkap, ya, dan mulai mempraktekan di pandemi ini untuk membentuk kompak-kompak. Ketika kami berkomsel, walau lewat Zoom tiap minggu, komsel menjadi lebih hidup, karena pada saat pertemuan besar di komsel, kami mempraktekan karunia apostolik dan profetik, bernubuat menyampaikan pesan Tuhan, dan mulai satu persatu mereka kesaksian lewat kompak-kompak yang dihidupi setiap hari. Dan ketika di akhir komsel, kami berkumpul dengan kompak inti, di mana kami praktek kompak, saling mengembalakan, mengajar firman Tuhan, dan praktek berdoa buat VIP list, yaitu untuk penginjilan. Ketika kami diekwip, bagaimana kompak dibangun adalah dimulai dari saya dahulu, bagaimana kami membangun ibadah sejati setiap hari lewat koram deo misbah pagi, membangun manusia roh, dan apa yang didapatkan itu secara pribadi, kami masing-masing share ke anggota kompak yang lain. Dan kompak menjadi hidup, mulai mengajak jiwa baru untuk masuk ke kompak. Kompak yang terbentuk mulai memuridkan jiwa baru ini, dan mengajarkan SPK dan jiwa baru tersebut mengalami Tuhan. Ketika jiwa baru ini mengalami kesembuhan, jiwa baru ini mengajak teman-temannya ke kompak, dan demikian seterusnya. Nah ini yang tidak bisa saya hindarkan adalah kompaknya membelah secara alamiah dan semakin banyak. Setiap minggu ketika kami mengadakan komsel, komsel kami bertambah banyak, karena dari jiwa dari kompak-kompak itu, hingga terakhir Desember kemarin, komsel kami ada 70-an orang, dan kami dikatakan harus multi. Jujur masih ada trauma membelah komsel ya, tapi kami bersyukur saat kami di-equip kembali, kami dicerahkan bagaimana komsel itu bukan membelah, tapi mengutus 2-3 kompak itu ke wilayah masing-masing. Uji Tuhan, Januari ini terjadi perintisan, pengutusan kompak-kompak menjadi 4 wilayah sesuai tempat tinggal mereka. Nah ketika mereka diutus ke 4 wilayah, masing-masing sungguh luar biasa respon mereka. Ternyata mereka antusias, sehingga dari mulut mereka sendiri mengatakan, kita ada satu wilayah di Cakung mengatakan, Cik, aduh luar biasa banget ada tetangga saya yang dari dulu mau ikut komsel, tapi dia nggak bisa ikut komsel karena komsel kita disunter jauh. Jadi kebetulan banget karena komsel kita di Cakung, saya mau ajak dia ke komsel. Dan bahkan ketika memulai komsel wilayah ini, tiba-tiba ada yang mengkontak kami, ini ada jiwa yang di Cakung, tolong di follow up. Nah itu luar biasa banget, kita langsung kontak ya, kita langsung kontak untuk follow up. Saya baru bisa melihat ya, dan luar biasa ketika komsel wilayah ini dimulai, ada aja jiwa baru yang Tuhan pertemukan, dan saya melihat ya, oh ini ya, Tuhan ternyata visi membangun rumah Tuhan itu sampai satu RT, satu wilayah, yang tadi dikatakan, bahkan bukan satu RT aja, satu RW, bahkan satu kelurahan ya, gitu. Jadi lewat era pandemi ini, ternyata Tuhan munculkan kompak-kompak dan jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan dari dua, tiga kompak pengutusan komsel wilayah ini, kami bisa melihat mulai dari sekarang, satu wilayah ini nanti ke depannya akan menjadi empat wilayah lagi. Dan kami makin antusias ya, ketika jiwa-jiwa itu mengalami Tuhan di kompak dan komsel. Oh iya, kami juga mau menyaksikan ya, bahwa membangun kompak itu ada masa bulan madunya juga, dan ada masa konflik, di mana Tuhan izinkan saat kompak ini udah mulai bagus, saling membangun dan berfungsi, sesuai karunianya, mulai ada masa konflik, di mana sampai orang ini mau meninggalkan kompak dan komsel karena ada beberapa miskom. Nah, sampai berbulan-bulan, Tuhan izinkan konflik ini terjadi, tapi luar biasanya teman kompak yang lain terus menarik orang ini, yang mau keluar dari jalan Tuhan, di mana kasih Tuhan yang menjadi pengingkat kompak ini. Sampai akhirnya, Tuhan izinkan rekonsiliasi yang indah terjadi, dan malah kompak ini makin saling mengasihi, luar biasa, dan saya melihat sinergi kekuatan itu seperti double porsi ke jiwa-jiwa. Ya, sungguh dasyat ya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, ketika kita konek kepada Kristus Sang Kepala dan kita anggota tubuhnya, kita siap menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan, kita melihat pekerjaan Tuhan itu dasyat tak terselami lewat pengingkatan kompak ini ke wilayah masing-masing. Demikian kesaksian kami. Terima kasih. Kami mengikaret untuk Bapak Ibu, untuk semangat membangun kompak. Kami percaya ada kasih karunia, kuasa Tuhan menyertai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak Joni dan Ibu Lidia untuk kesaksiannya. Sebuah pengalaman panjang yang luar biasa. Ternyata tidak mudah untuk membangun komsel. Komsel yang sudah jalan baik, bisa habis jiwanya, kemudian juga trauma yang pernah dihadapi. Tapi kita harus percaya bahwa ketika Tuhan menaruh visinya, visinya tidak pernah gagal. Yang paling penting adalah kita tekun melakukannya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, sebelum mungkin kita akan beri kesempatan untuk tanya-jawab, saya juga akan bersaksi dan bercerita. saya sebagai seorang pemimpin di area kami, di Aba Lepalem. Jadi, selama pandemi ini sempat kebingungannya, bagaimana kami harus menggembalakan jemaat. Adapun tempat ibadah kami, gedung ibadah kami itu di mal. Jadi, pada saat terjadi pandemi, mal harus tutup. Dan boleh dikatakan ibadah tidak ada. Nah, puji Tuhan sebelumnya, kami sudah mulai melakukan pemuritan. Nah, oleh hubungan melalui pemuritan ini, beberapa orang yang kami muridkan itu, ketika hubungan yang baik terbangun ini, kita masih tetap punya hubungan yang baik. Komsel masih bisa berjalan. Kalau kadinya komsel harus bertemu muka, saat ini terpaksa melalui Zoom. Nah, sungguh hal yang sulit. Mengubah kebuah kebiasaan atau budaya, itu hal yang boleh saya katakan sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi karena tidak ada pilihan, akhirnya ya harus dilakukan. Dan hal yang luar biasa adalah kita melihat sebuah cara baru di mana Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tadinya saya berpikir bahwa kalau kita mau menggembalakan orang, kita harus tetap muka. Kalau counseling juga harus tetap muka. Ternyata tidak demikian. Kesulitan yang muncul akhirnya membuat kita berpikir kreatif. Nah, mulailah kami memantau jemaat melalui komunitas, melalui komsel-komsel yang ada. Jadi, tiap-tiap pemimpin komselnya, kami teleponin, kemudian ditanya, supaya mereka pun memperhatikan jemaat yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, salah satu yang dapat menolong kita adalah menjawab kebutuhan jemaat. Nah, pada saat itu ada banyak sekali jemaat kami yang terpaksa tidak bekerja. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang sosialnya menengah ke bawah. Jadi, akhirnya apa yang harus dilakukan? Mulailah ditanya, apa menjadi keahliannya? Lalu mereka ada yang bisa memasak, dan sebagainya. Udah, gereja akhirnya dalam hal ini kami para pemimpin memfasilitasi kita membuat market atau pasar, pasar online. Jadi, ada yang memasak, kemudian ada yang jual produk, jadi akhirnya terjadilah kehidupan yang baru. Nah, beberapa jemaat kami yang mereka akhirnya meneruskan usaha ini dengan dagang online. yang dagang komputer, tokonya nggak bisa dibuka, karena berada di mall, akhirnya juga beralih. Dan mereka menjadi pedagang komputer yang online dan masuk ke platform-platform yang terkenal. Nah, itu terjadi perubahan. Nah, kemudian sempat kami berpikir, apakah memungkinkan kalau kita melakukan ibadah, doa setiap hari? Ya, akhirnya saya pun mencoba. Saya kumpulkan semua orang yang pernah kami muridkan, lalu saya share dengan semua pemimpin yang ada di tempat kami. Ya, tidak semua pemimpin setuju, karena doa pagi itu setiap hari, dimulainya di jam 5. Di awal-awal, seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, ya, kami gunakan perkataan profetik. Jadi, kita ajak semuanya menyembah Tuhan. Memang hanya satu orang yang bermain musik, hanya nyanyi, gitu. Lalu, ya, dapat refresh atau enlightenment dari Tuhan. Lalu kami sampaikan perkataan, membuat dan itu. Dan siapa yang merespodinya, kami doakan. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, ya, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, pada saat kita menyembah bersama. Dan banyak sekali yang mengalami mujijat, yang mengalami kesembuhan, yang bertahun-tahun sakit. Ya, ada puluhan tahun karena kecelakaan, mereka mengalami mujijat Tuhan. Nah, melihat keadaan yang ada, akhirnya mengertilah bahwa Tuhan sedang bergerak sesuai dengan kemampuan dan teknologi yang ada saat ini. Ya, dan akhirnya kita pun melakukan ibadah. Dari sejak bulan Agustus tahun 2000 hingga hari ini, setiap pagi jam 5 sampai jam 6.30 ada ibadah yang kita bangun. Dan, apa yang terjadi dengan ibadah setiap hari ini? Kami juga bersyukur, ya, kami mengutus dan juga mempercayakan, ya, untuk sharing firman Tuhan yang singkat itu dilakukan oleh para pemimpin komunitas atau orang-orang yang mampu untuk berkorba dan mengajar. Dan, itu terjadi. Sehingga, kami boleh melihat bahwa ada banyak orang yang dapat mengajar, ada banyak orang yang dapat, ya, membagikan firman Tuhan. Dan, mereka dilatih, ya, dengan otomatis. Demikian juga yang memimpin pujian dan penyembahan. Nah, terus kita melihat juga bagaimana dengan penggembalaan, ya, di yang kita lakukan, ya, melalui komunitas ini. Jadi, kami sengaja membuat supaya komunitas ini bisa bertumbuh. Apa yang kami lakukan, yaitu komunitas ini harus bergerak dan memperhatikan, bahkan juga harus merintis dan juga menjangkau jiwa-jiwa. Ya, nah, ketika pandemi hebat datang tahun kemarin, bulan Juli, ya, kurang lebih ada 100 jemaat yang terkena COVID. dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan juga menjadi susah hati kami sebagai pemimpin. Ya, karena semua rumah sakit penuh. Ya, sekalipun kami kerjasama dengan rumah sakit umum daerah yang sebelumnya kami ada tim yang besuk untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit ini dan sudah berjalan beberapa tahun, tapi ketika rumah sakit penuh, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi, puji Tuhan, ada beberapa orang jemaat kami yang memang dokter. Ya, akhirnya kami pun melakukan telemedisin. Jadi, kami melibatkan komunitas di mana anggota komunitas yang sakit segera juga melapor dan juga memberikan, ya, perhatian. Jadi, kami sangat mendorong untuk para anggota komunitas untuk saling menolong. Yang tidak terdampak COVID, mereka bisa memasak dan mengirimkan makanan buat yang keluarga terkena COVID. Ya, saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian, saking banyaknya, saudaraku, mereka pun kehabisan sumber daya. Ya, akhirnya gereja men-support financial. Ya, gereja menolong mereka, memberikan mereka sejumlah uang untuk mereka beli makanan. Dan dari situ, akhirnya, ya, banyak sekali jemaat kita yang tertolong. Walaupun ada beberapa yang akhirnya meninggal. Nah, perubahan yang terjadi yang luar biasa, yang sampai hari ini saya nggak bisa lupakan adalah bagaimana ketika ada jemaat kami atau pemimpin kami yang meninggal karena COVID, tidak ada yang dapat menghadiri ataupun memimpin upacara. Jadi, satu-satunya, kami pun membuat ibadah by Zoom. Ya, jadi ada satu orang yang diutus di lapangan pada waktu pemakaman, ya, membawa handphone, dari jarak jauh. Kemudian, anggota-anggota keluarganya, kita beri linknya, dan mereka bisa berkumpul bersama. Kita mendoakan mereka, menguatkan mereka. Ya, nah, pada waktu itu, saudaraku, kami juga mengalami kesulitan, ya, para dokter, kita minta untuk mereka mengumpulkan obat, terutama obat-obat antivirus pada saat itu. Dan, gereja memfasilitasi, menyediakan obat, ya, semua yang kita dapat bantu, yang kita bisa lakukan. Obat pun langka pada saat itu, bahkan sangat mahal. Sekalipun mahal, kami tetap membelinya, karena harga dari sebuah satu jiwa itu mahal sekali. Dan, akhirnya telemedicine itu berjalan, para dokter dihubungin, dan dokter tidak datang ke rumah jemaat, tetapi hanya by phone, dan mengirimkan obat. Nah, ya, dari situ muncul, ya, saling memperhatikan, saling mengasihi, dan dari situlah muncul, akhirnya kami juga melihat bahwa keadaan jemaat, ya, mereka tergembalakan. Tapi dari situ juga, saudaraku, ya, saling memperhatikan, dalam komunitas itu pun muncul. Nah, kami pun, saudaraku, juga merintis, ya, bagaimana kami memuridkan orang, ya, dan mengutus para murid, untuk menguridkan lagi ke bawah. Ya, memang saya mesti mengakui bahwa, ada banyak tantangan, ya, banyak sekali hambatan. Tapi, kami tidak putus asa, dan kami berjalan. Dan, saya bersyukur sekali, saudaraku, sampai hari ini, ya, kami masih menggembalakan jemaat, ya, walaupun memang terjadi penurunan. Di samping itu juga, kami juga membuat, juga, ibadah anak, ya, komsel anak. Kami juga buat, kami rintis, dan anak-anak yang belum bisa, berdiri sendiri, ya, ada banyak orang yang dari guru-guru, sekolah minggu, yang menemani. Dan, mereka ada di break room, kemudian mereka diajarkan firman, ya, tidak terlalu lama, hanya sekitar satu jam, mereka bertemu setiap hari. ya, dan sampai hari ini, karena anak-anak belum bisa ibadah di sekolah minggu, akhirnya kita pun melakukan ibadah by Zoom. Ya, dan puji Tuhan, mereka pun bertumbuh. Ya, nah, ada banyak hal, saudaraku, ya, kalau kita melihat keadaan yang ada, ya, kesulitan, tantangan, tetapi di situ juga yang membuat kita, menjadi kreatif, mengandalkan Tuhan. Ya, nah, saya bersyukur, Bapak, Ibu, Saudaraku, ya, saya percaya bahwa, apa yang kita pelajari, hari-hari ini, ya, kita sedang menuju transisi sebuah gereja, ya, gereja sel ini, ini adalah jawaban, untuk tantangan masa sukar. Saya percaya, karena kami sudah melihat, dan juga mempraktekan, walaupun belum sempurna. Ya, nah, seperti dia sampaikan oleh Pak Budistiawan, bulan yang lalu, bahwa, yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah, mencetak murid Tuhan, yang diutus, untuk membangun, gereja Tuhan, membangun rumah Tuhan. Ya, mungkin ini kesaksian saya, Bapak, Ibu, Saudara, silakan, mungkin Bapak, Ibu, mau merespon di firman yang disampaikan, ataupun ajaran yang disampaikan dengan Pak Edi, ataupun mau bertanya, silakan, Mari. Silakan, Pak Suheri. Ya, makasih Pak Gun. Yang pertama, pertanyaan saya, Pak Gun, itu tadi, di, SPK-nya, diajarkan, di, apa ya, di kompak. Nah, kalau kami GBI, namanya MSK, menjadi seperti Kristus, sebenarnya materinya sama, materi dasar. Nah, pertanyaan, pengajarnya ini, pasalnya itu ya, siapa pengajarnya? Karena selama ini kami berupa kelas. Ya, Pak Suheri, ya. Kita bisa belajar, kalau kami ya, Pak Edi, sudah merekam, ajarannya itu, melalui video yang ada. Jadi, tidak terlalu panjang, hanya sekitar 15-20 menit. Lalu, ada pertanyaan-pertanyaan, pemandu, untuk kita mengalami ajaran itu. Jadi, hanya pendek 15-20 menit, diajarkan, lalu diskusi pertanyaan itu. Dan, fasalnya itu menemani mereka. Membuat simulasi, supaya mereka bisa mengerti. Dan ketika mereka masih belajar SPK, ataupun, pelajaran dasar ini, ya, ada pengulangan yang dilakukan. Jadi, setiap pelajaran itu ada renungan firman, renungan hariannya. Dan itu adalah proses pengulangan. Dan setiap hari, mereka share tentang firman yang mereka dapatkan. Ya, begitu Pak Suheri. Ya, jadi bukan fasalnya yang mengajar, karena tidak semua fasal pandai mengajar. Ya, orang yang punya karunia mengajar, akan jelas sekali dia mengajar. Ya, itu bisa dilakukan, Pak. Jadi, melalui video yang ada ya? Betul, Pak. Baik, Pak. Yang pertanyaan kedua ini, Pak. Kami mengalami juga trauma dalam membelah. Sering sekali kalau membelah, justru dia menyusut. Dan kemudian mereka nggak nyaman, akhirnya tutup, kembali lagi. Jadi, sebenarnya sebaiknya, membelah itu, berdasarkan jumlahnya, selama ini kami buat maksimal 12. Kalau sudah 15, mulai kami arahkan membelah. Tapi sering sekali setelah membelah, menyusut dia. Jadi kami, ada trauma sedikit, sama kayak ibu tadi menyaksikan. Sebaiknya kami itu membelah itu, indikasi yang terbaik saat kapan? Ya. Sebelum kita membelah, Pak Tuheri, pasti FASEL itu kan ada wakilnya ya. Jadi, kami memimpin komunitas itu, kami membuat pemimpin komunitas atau FASEL itu tidak seorang diri, Pak. Jadi, ada tiga orang. ya, dua atau tiga orang yang memimpin sebuah komunitas SEL. Dan, ya, biasanya ada satu yang memang menjadi PIC-nya. Nah, PIC-nya ini kan kita equip, ya. Artinya, kita perlengkapi. Sama halnya dengan timnya, yang dua orang lagi tetap di-equip. Dan terus, ya, visi itu ditanamkan. Nah, ketika harus membelah ataupun harus multiplikasi, ya, memang satu orang akhirnya dipercayakan, ya. Tapi tidak dilepas langsung, Pak. Tetap ditemani. Jadi, akhirnya, FASEL ini, yang tiga orang ini, dia dalam satu minggu harus ketemu dua kali, ya, dengan komunitas berbeda. Misalnya, komunitas kelompok A, kemudian komunitas kelompok B. Lalu, dari tiga orang ini, atau dua orang ini, mulailah dia dipercayakan, ya, untuk memimpin kelompok baru ini. Sambil dia ditemani, tetap, ya. Nah, ketika dia siap, dia pun mempersiapkan lagi pemimpin baru, Pak. Sambil dia menjangkau. Ya, nah, dengan demikian, ketika terjadi multiplikasi, kita tidak mengalami kesulitan. Kuncinya adalah, jangan kita tidak boleh melepas tanggung jawab, ya. Tapi, kita harus bersama-sama memimpin. Dan itu di tanggung jawab kita. Dan ketika ini bermultiplikasi, akhirnya adalah, bahwa orang ini, FASEL yang utama ini, mereka ini akan jadi pemimpin area, Pak. Ketika dia ada di bawahnya, mereka jadi pemimpin area, dan mereka kita percayakan tanggung jawab untuk memfasilitasi semua komunitas yang bermultiplikasi di bawah mereka. Ya, kira-kira gitu gambarannya, Pak Suheri. Mungkin saya bisa menambahkan, Pak Gun, buat pertanyaan Pak Suheri, cara lain memang bukan disebut membelah, tetapi kita mengutus atau merintis komsel baru dengan kompak-kompak yang sudah dapat jiwa-jiwa. Jadi, kompak-kompak yang sudah dapat jiwa-jiwa baru, dia akan membentuk calon, ya, jadi komsel baru. Jadi, diutus. Dia bisa tetap datang di komsel lama sambil dia rintis komsel baru dari jiwa-jiwa baru yang dia dapatkan. Jadi, kalau ada jiwa baru, tidak dibawa ke komsel lama. Tapi, jiwa baru itu dimasukin di kompak saja, tanpa dimasukin di komsel lama. Jadi, itu akan jadi komsel baru, Pak. Jadi, kalau dibawa ke komsel lama, jumlah komsel lama tambah banyak-banyak, jadi harus membelah. Tapi, kalau teorinya dia tidak dibawa ke komsel lama, dia ditahan di kompak, dia akan jadi bertambah banyak di komsel baru. Begitu, Pak. Jadi, tidak ada prinsip membelah lagi karena jiwa baru tidak dibawa ke komsel lama. Gimana, Pak? Sorry, jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik bagi nuansa komsel karena tidak ada nanti memisahkan membelah. Karena yang antusias dapat jiwa, dia diutus bikin komsel baru. Bisa bolak-balik masih ada di komsel lama, tapi dia sudah punya komsel baru dan ngejiwa-jiwa baru. Nah, begitu. Karena kita kompak, jadi dari kecil saja sudah tidak masalah juga. Pertemuan karena dengan kompak saja, terbiasa kecil, tidak apa-apa. Oh, iya, iya, Pak. Iya, Kak. Jadi, ditahan di kompak, Kak, ya? Nggak usah digabung. Ditahan di kompak saja. Nggak usah dibawa ke komsel besar. Iya, iya, iya. Mungkin Pak Yogi ada tambah, Pak Igi. Atau Pak Gun, silakan. Ya, itu pun lebih baik, Pak Suheri, karena hubungannya akan terbangun. Jadi, siapa yang memenangkan jiwa, dia juga yang harus memuridkan jiwa baru itu. Dengan demikian, hubungannya akan terbangun, ya? Dan dia juga akan menolong lagi jiwa baru ini untuk memenangkan lagi jiwa baru. Jadi, memang lebih baik, sebaiknya memang keadaan yang ada hari-hari ini, kita berubah, Pak. Jangan lagi bawa ke komsel, ya? Komsel yang ada diutus. Begitu pengutusan itu menghasilkan buah, sudah ditahan. Jangan dibawa lagi ke komsel yang lamanya. Tapi itu adalah cikal bakalnya komsel. Dan juga, ya, kita juga meminta bahwa yang memenangkan ini harus memuridkan, ya? Melalui SPK yang tadi, ya? Kemudian, dia juga bisa diekip yang hal-hal yang lain. Dan ini bakal jadi komsel nantinya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya. Mungkin Pak Yongki bisa bantuin, Pak Yongki? Pak Yongki, ya, Sialong. Terima kasih, Pak Budi, Pak Genewa. Ya, terima kasih juga teman-teman yang antusias, ya. Ya, terasa, ya, sebulan ketemu lagi. Ya, bulan depan ketemu lagi. Tapi, ya, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, itu bukanlah mengalami proses, ya. Dereja kandisi, tapi ada progres, ya. Karena ketika ada progres, itu bikin kita semua exciting. Ya, yang tadi sudah diaksikan, ya. Memang untuk gereja transisi ini memang ada tantangan, ada rintangan yang saya percaya. Tapi, semua itu menatangkan kebaikan, Pak. Kenapa? Ya, kami karena di-activing juga, ya, sama semua kemencian mungkin atau penatua juga, ya, atau gunawan. Ting, ya, saya sih ngerti saja sama hamba Tuhan, ya. Sebenarnya, setiap murid Yesus itu sudah diberi kuasa. Ya, saya diaksikan juga sama Pak Bukawan Pak. Jadi, saya senang. Sekarang, teman-teman komsel, atau juga keluarga rohani, atau anak rohani itu dapat pencerahan. Yang paling penting, teman-teman dari setiap anggota tubuh Yesus itu dapat pencerahan. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan, saya percaya. Ya, ketika mendapatkan pencerahan bahwa ada kuasa yang menyertai kita, itu nasihat luar biasa. Ya, saya mengalami gimana juga bukan hanya saya, tapi istri saya, anak saya, bahkan juga komunitas, ya. Terus juga mendemonstrasikan kuasanya. Nah, kalau kita dulu kan lihat hamba-hamba Tuhan, ya. Yang tumpangin tangan sembuh. Ya, yang usir roh jahat, ya. Keluar, gitu. Nah, kita gimana nih, gitu loh. Hari-hari ini kalau cuma komsel datang rame-rame, cuma makan-makan, nyanyi-nyanyi, itu bukan MPP. Biasanya menurut saya, ya, pengalaman saya pasti bubar. Bubar punya, gitu loh. Karena apa? Ya, komunitas yang tadi, yang kayak dikatakan, itu cuma kumpul-kumpul aja. Kalau kumpul-kumpul nggak ada Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan, nggak ada ngalaminya itu ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu kita jadi, ya, ya, apa ya, jadi ngos-ngosan sendiri, gitu loh. Kita yang tadinya exciting, akhirnya, ya, ya. Nggak ada perubahan apa-apa ya. Nggak terjadi apa-apa ya. Ya, saya sih tuju, ya. Kita pasti 15 kasih yang kita, kita bisa bantu apa. Ya, kebanyakan di komsel-komsel yang saya alami, ya. Apalagi saya juga pernah diajak, ya. Nggak tahu ya, di tempat-tempat, atau di Bapak, atau Bapak Tuhan. Saya diajak ke satu komsel, ya. Itu makanannya, itu mejanya kayak perjamuan terakhir. Jadi makanannya banyak. Gitu loh. Yang komsel, kita nih yang komsel, ya. Orang-orang kaya. Jadi, mau makan, mau minum, apa, semua ada, tuh, sayi Tuhan, nyembat Tuhan Tuhan. Ya, dia, yang ngajak saya, begitu exciting. Saya sama isti saya, saya senyum aja, gitu. Ya, udah dipromosin, begitu luar biasa. Apakah saya datang sama isti saya? Saya nggak datang. Saya cuma punya sikap hati, bukan menghakimi ya. Karena di komsel kami, yang kami cari, bukan makanan jasani, tapi yang kami cari adalah makanan rohani. Supaya kami ngalamin ke rohani yang bukan hanya mengalami bertumbuh, tapi kami rindu menghasilkan buah. Buahnya itu buah yang tetap. Akhirnya benar, bahwa Bapak, baru tiga bulan kemudian, dia cari ke saya dan isti saya. Dia tanya komsel kami, gimana? Kami cerita bahwa ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi. Terus, saya tanya balik, gimana komsel kamu? Saya tidak menghakimi. Tahu apa yang terjadi ketika mereka laporan ke kamu? Kacau, Yung, komsel gue awalnya ketawa-ketawa, suka cita, sekarang ribut semua. Semua berantem. Semua bisa nipu. Semua bisa selingkuh. Ini saya bukan menghakimi, ya memang realita gitu. Saya update kepada hamba-hamba. Ini realita gitu. Jadi, kita bikin komsel yang benar, membangun rumah Tuhan yang benar, itu ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita membangun rumah yang jadi, maaf ya, yang kata saya, jadi sarang penyambun, ya, itu hantu yang datang, bukan Tuhan. Jadi, ini yang terjadi gitu. Saya sih percaya bahwa hamba-hamba Tuhan pasti sama sepakat malam hari ini kita mau membangun ketiapan rumah Tuhan. Gimana Tuhan sendiri yang mungkin pastinya yang memberikan puasa. Teman-teman atau hamba-hamba Tuhan, saya percaya ya, kalau saya sama teman-teman rindunya, ya, mau ngalamin Tuhan. Mau belajar bersama-sama. Ya, intinya bukan berapa banyak yang datang nanti kita dari kita perhatikan kita yang hari ini. Setia aja. Setiap bulan, ya, kita mau pratekin. Ya, belajar, langsung mengerti, melakukan, dan pastinya yang tadi juga ditanya tentang SPK, ya, harus ngajar lagi. Karena kalau kita nggak ngajar lagi, kita cuma sampai pengetahuan. Kita buat diri kita sendiri aja, oh, keselamatan ini, oh, SPK begini, oh, begini. Akhirnya udah. Terus kalau mau ngajar lagi, nanti saya panggil ya, teman-teman ikut aja. Nanti ada Kabudi, ada Pak Gunawan Pan, ada Kaedi, kalian denger aja. Sama, saya juga dulu denger aja kok. Nggak akan jalan. Saya garanti nggak akan jalan. Tapi kalau kita ngajar, kita demonstrasi puasa Tuhan. Wow. Itu, kalau kata anak zaman now ya, ngomongnya gas Paul. Terus kalau ada multi-con di WhatsApp, kita kan lucu-lucu sekarang, gas terus. Jadi, memang ternyata kegerakan di mana-mana mula-mula itu nggak ada yang cukup. Karena gas Paul terus. Saya rindu, oh, hamba-hamba Tuhan ya, kalaupun kita punya pengalaman, saya yalah, saya punya pengalaman seperti Johnny dan Tudia. Itu, ya, berdarah-darah lah ya, untuk merintis komsel, untuk merintis juga yang namanya, apa, bangun rumah Tuhan. Ya, bersyukur ketika kami diperlengkapi seperti hamba-hamba Tuhan malam hari itu, bersyukur. Dan yang tadi juga, tadi di bilang ya, kalau makan gado-gado, enak dan sehat, ya, tapi sistem gado-gado bukan hanya berantakan, menurut saya, tapi pasti penuh konflik. Karena semua sistem, dia ngerasa sistem dia yang paling bagus. Datang lagi bahwa sistem, sistem ini yang paling bagus, sistem ini akhirnya jadi, jadi konflik. Dan konfliknya itu, ah, ya bisa kepahitan, gitu loh. Padahal kalau kita datang dengan, ya itu ya, dengan firman Tuhan yang tadi juga kayak dibagikan, bahwa kita ikuti pola Yesus aja, sistemnya Yesus itu udah paling, mbak, nyos dah. Kalau saya bilang, dari dua, tiga orang, akhirnya terjadi multiplikasi, terjadi puasa Tuhan. Itu sih, ya kalau Bapak dan juga hamba-hamba Tuhan juga ingin bertanya, ini waktunya ya, ada Tadi Hawatan, ada juga Tadi Budi, yang tentunya jam terbangnya melebihi kami lah ya. Karena jam terbang mereka ini, udah pokoknya, bukan jatuh bangun, tapi udah sekarang, maaf ya, mereka udah dibawa terbang tinggi, kenapa? Waktu itu saya ngerasa spiritnya Pak Bapak Tuhan ya. Saya senang sekali, hari-hari ini saya setelah sekali, orang-orang kecil, ya mendoakan, pakai Zoom, usir roh jahat, itu gak ada ketakutan Pak. Kenapa? Saya cerita ya, saya juga di-activity ya, sama Kak Budi, kalau saya semangat, ternyata di bawah saya gak semangat, takut sama setan, kalau usir setan. Gitu loh. Koyongki aja, sama Kak Budi yang usir setan. Kami cuma doa aja dari rumah masing-masing. Tapi hari-hari ini gak sama Bapak. Mereka tuh sama-sama di kita seperti ini di Zoom, kita doain cumpang tangan seperti ini. Yang hebat itu kuasa Tuhan. Itu pelepasan. Kita inner healing, pakai Zoom. Itu benar-benar hancur hati, remuk, ngaku dosa. Nah, itu yang buat ya kami, atau saya secara pribadi exciting. Jadi, pasti saya percaya baik di Semarang, di Medan, dimanapun. Ketika Bapak mengajarkan kembali, mengingatkan kembali ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap anak-anak Tuhan. Wow. Itu benar-benar, itu namanya murid kejadian. Itu benar-benar yang namanya kompak atau hafuta yang membawa dampak. Kalau kita gak pernah demonstrasi kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Dan kita gak ngalami encounter ya sama Tuhan. yang maaf ya, saya juga ceritain, kalau saya gak ngalami kasih Tuhan. Saya gak rasa waktu diajak itu yang tadi ya, pagi rawan, tapi dia kok kayak di gila setah perendil. Saya mungkin udah gak ada di sini. Saya mungkin udah stress karena pandemi bisnis udah gak jalan, pelayanan gak jalan. Mau ngapain? Tapi balik lagi nonton, di rumah, nyenangin diri sendiri, main game, kalau yang lebih parah lagi jatuh di dalam pornografi, jatuh di dalam gigi online. Saya melayani orang-orang jatuh di dalam gigi online. Saya gak tau ya bapak-bapak Tuhan karena sekarang ini Iblis sama Tuhan ya, Iblis itu gak menang lawan kuasa Tuhan. Pakai kita lah yang dipakai Tuhan untuk pakailah digital ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu dari saya saya percaya kalau Tuhan jangan apa kalau kakak teman-teman kompak saya mata dor semangat terus jangan ke dor ya tapi kalau malam mata dor mata sudah mulai ke dor gak apa-apa juga ya tapi saya percaya sekarang kita semangat itu aja Pak Gunafan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ini waktunya masalah makan malam itu bagusnya tidak ada ya karena ada komsel kami selalu ada beberapa komsel membudayakan makan malam mereka bilang tapi saya melihat makan malam berapa lama waktunya sehingga lawatan Tuhan atau acara inti gak ketemu sebagusnya ditiadakan aja ya Pak Yongki ini ada ada kebijakan masing-masing dan kesepakatan masing-masing gaya medan di dalam karena makan malam itu juga bisa menjadi konflik nanti tiba-tiba ditodong kamu kalau datang bawanya tahu saya bawanya makan daging gimana sih saya pernah ngalamin juga tapi bukan bukan artinya saya menentang ada makan atau tidak ada makan isinya kesepakatan karena sebenarnya kalau kita bisa makan malam itu juga bisa 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 menjalin apa velosik lebih baik tapi kalau makan malamnya sampai glamot ya sampai sudah melupakan Tuhan ya cuman kumpul-kumpul itu pasti runtuh kalau mereka yang itu sih ya kalau makan atau gak makan sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman tapi kalau sekarang saya sudah bercanda kalau di dalam makanan tersedia minuman tersedia tempat atau bangku itu juga tersedia yang terbaik tapi apa di rumah masing-masing kayak hari ini kan bapak minum sendiri makan sendiri bangku sendiri aset sendiri jadi ya enak-enak aja buat saya sih ya gak ada makan ada makan gitu ya mungkin situasinya berbeda ya Pak Yongki dengan kita teman-teman di daerah kalau daerah saya hebat di Jakarta ya pandemi COVID-19 ya tapi anjuran saya gini ini juga bisa dipertimbangkan ya kalau kita mau komsel sebaiknya memang makannya tuh makan ringan ya jangan terlalu berat sudah makan dulu di rumah masing-masing supaya waktunya dapat digunakan dengan lebih efektif tapi kalau proses pemuritan Pak hanya 2-3 orang ya kita memuritkan maksudnya tuh di dalam pertemuan kompak makan-makan tuh lebih efektif Pak hati lebih terbuka dan melalui habis makan-makan kita sharing tentang kehidupan dan pemuritan itu wah orang terbuka sekali ya ini Alkitabia juga karena Tuhan Yesus sendiri juga makan-makan ya tapi tujuan makannya tuh itu hanya kendaraannya aja supaya hubungannya terbuka dan menjadi lebih baik ya oke mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya silahkan Pak Gun saya ya Pak Samuel silahkan Pak Basri tadi saya dengar cerita Pak Joni dan istrinya ya proses itu kemudian juga Pak Gun tadi diceritain nah itu yang saya sedang alami sebenarnya pertama pada waktu saya dikasih link oleh Pak Budi untuk ikut Koran Deo ya kira-kira saya satu bulan ya bergabung setelah itu kemudian wah ini saya akan semangat ya kemudian saya buka sendiri di jemaat ya memang karena masa waktu pandemi nah sejak itu sampai sekarang saya sih juga mencoba untuk selama ini kan kami juga di aja juga dulu sekian waktu dengan Pak Budi tentang bagaimana bergerak secara petik tapi ya itu tadi seperti kayak Bu Johnny tadi ya Bu Dia ya atau Pak Gun sudah dikasih tahu tapi kayak nggak ngerti-ngerti ya jadi kami adakan Pak ibadah itu setengah lima Pak Bu ibadah sejati setengah lima sampai setengah enam ya dan masih konsisten ya yang hadir sekarang ini nggak banyak sih sekitar sepuluh sampai dua belas orang lima belas orang tapi akhirnya jadi kayak doa syafat ya kami sih ada mendoakan orang sakit tetapi tidak seperti yang saya lihat di Korambil nah kira-kira trik apa yang karena Pak Gun mengalami kayak gitu kemudian juga Pak Yogi tadi juga rupanya sama saya ini sampai mosok kayak gini kan jadinya bukan bosan sih tapi cuma kecenderungan di sana kan ada kalau Pak Yogi tadi kan kalau tidak ada sebuah kehadiran Tuhan demonstrasi ya kami tetap mendoakan tapi seperti kayak biasa gitu ya doa syafaat tapi tidak terjadi sesuatu yang saya lihat sebenarnya diceritakan oleh Pak Gun kemudian Pak Yogi dan juga tadi Bu Widia nah kira-kira saya ada di posisi itu sampai sekarang setiap pagi masih Pak dan belum pernah bubar sejak saya tapi ya itu tadi saya berharap tidak MPP tapi akan ada sesuatu yang lebih begitu Pak baik Pak Samuel Basri terima kasih saya share aja ini pengalaman ya Pak jadi kadang-kadang kalau kita bergerak dengan karunia-karunia itu saya mesti mengakui itu memang instan datang dari Tuhan jadi saya juga sering juga menyediakan waktu khusus ya untuk berpuasa ya puasa bukan cari kesaktian loh Pak tapi ingin gini ya supaya saya bisa mendengarkan suara Tuhan menjadi lebih baik saya juga mau melepaskan kok ya apa sih penghalang saya selama ini yang membuat telinga rohani saya tidak pekah ya mata rohani saya tidak pekah gitu ya nah jadi itu yang saya lakukan dulu dari saya pribadi kemudian mulai saya juga memperbaiki ya apa respon hati ya jadi bersama dengan istri ya kita sama-sama lakukan nah kemudian gini Pak ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan ini pengalaman kami ya kita harus tahu bahwa hari-hari ini Tuhan bergeraknya itu melalui komunitas bukan pribadi ya jadi pada waktu memulai ibadah saya selalu bersama istri saya berdoa dulu kami bersahati bersepakat ya jadi prinsip yang sudah diajarkan juga yang pertama adalah kami menyerahkan hidup kami ya tubuh kami kami serahkan sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan kemudian kita juga meminta roh kudus mengambil alih pikiran dan hati kita lalu juga meminta supaya roh kudus juga membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menjawab kebutuhan dari jemaat yang kita doakan ya nah setelah pujian penyembahan kita connecting dengan Tuhan lalu muncul kata-kata profetis itu ya kadang-kadang kami tidak sampaikan maksudnya itu langsung direct ke orangnya enggak tapi ada kami merasa bahwa ini ada yang begini begini kemudian kalau bapak ibu merasa ayo inilah Tuhan waktunya untuk melawat lalu yang merasa supaya angkat tangan karena ini bayjum kan enggak ketemu kita doakan supaya Tuhan menjama dia lalu mulai sudah taruh tangannya di dada kita doakan setelah selesai langsung kita nanya apakah ada yang mengalami Tuhan nah mulai mereka bersaksi Pak ya dan kesaksiannya itu yang membuka akhirnya semua orang mau melakukannya itu memancing situasi seperti itu terus bagaimana dengan mengusir roh jahat wah ini pengalaman yang tak terlupakan ya tadinya saya berpikir bahwa kita harus tumpang tangan dan sebagainya untuk mengusir roh jahat ternyata enggak ini luar biasa Tuhan roh kudus bekerja hari-hari ini jadi dia cerita dia kepahitan dia melihat itu melihat ini udah kita doakan dia jadi kuncinya dalam pelepasan ini adalah dia harus mengakui bahwa itu memang salah dia harus bertobat lalu kita ajak untuk dia doa doa pengakuan iman bahwa dia adalah milik Tuhan lalu habis itu tinggal diusir roh jahat manifestasi sampai jatuh kita lihatin dari handphone sampai jatuh tergeletak bangun lagi habis itu dia baru cerita wah setelah itu jadi rame sekali jadinya dan hampir setiap hari ada orang yang minta didoakan pelepasan jadi ini sebuah dimensi baru yang Tuhan kerjakan dan kuncinya yang saya dapatkan adalah kita bergeraknya dengan komunitas Pak jadi terutama dengan siapa dengan orang-orang yang kita muridkan Pak ya ayo kita doa ya kita mau jadi berkat buat jemaat kita kita mau juga menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan ya dan ketika itu terjadi Pak wah saya mau katakan sekali lagi dahsyat ya terus habis itu kan biasanya hal-hal demikian itu bisa menular ya jadi orang-orang yang kita muridkan ini mereka pun kita percayakan beri keberanian untuk mereka bernubuat dan mereka pun lakukan hal yang sama ya nah sama halnya seperti Pak Yongki tadi juga katakan bahwa komunitas kompak atau komsel itu akan bergairah dan bertubu unikinya adalah encounter kompak itu encounter dengan Tuhan encounter dalam kuasa Tuhan encounter dengan kebenaran encounter dengan kasih Tuhan tiga kunci itu Pak kita akan melihat ya bergairah sekali komunitas itu kompak itu bergairah sekali ya ya jadi sekali lagi Pak Sambal Basri tetap tekun saya percaya Pak ya ajak teman-temannya bilang ayo kita sama-sama doa ayo kita sepakah ya lihat dan nanti luar biasa Rok saya akan kerja ya terima kasih Pak Gun terima kasih oke saya kalau boleh maaf ya Pak Samuel Basri Pak Samuel Basri kalau boleh saya sampaikan prophetic word ya buat Bapak ya ya Pak jauh di hati Bapak Bapak ini sangat mengasihi Tuhan tapi saat Bapak mau bergerak ya Bapak ragu ya padahal Tuhan bilang ayo lakukan selangkah lagi saya mau kerjakan sesuatu melalui hidup ya ada banyak trauma yang Bapak pernah alami dan trauma itu membuat Bapak takut menjadi salah tapi Tuhan katakan jangan takut dengan hal itu aku ada sama dengan maaf Pak Gun putus-putus Pak Gun ya baik saya coba sampaikan sekali lagi ya ya jadi Pak Samuel Basri ya adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan ya hatinya sangat melekat dengan Tuhan ya nah Bapak seringkali mau bergerak ya tapi belum melangkah muncul keraguan ya Ruh Kudus katakan ayo jalan selangkah lagi aku ada bersamamu ya nah apa penyebabnya tidak bisa melangkah itu karena ada trauma ya trauma itulah membuat ya Bapak tidak berani melangkah ya ayo lepaskan diri dari trauma percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak dan Tuhan janji ya apa yang menjadi kerinduanmu aku juga rindu untuk melakukannya dan Tuhan janji hal itu akan diwujudkan melalui kehidupan Bapak nah saya mau nanya apakah ini bagaimana Pak apa saya pengen apa ya tahu ya apa yang terjadi dengan sesungguhnya hmm oh ya ya saya tuh nggak tahu kadang kalau karena usia saya sehingga saya ada di zona nyaman Pak kadangnya risiko-risiko kadang-kadang hmm banyak hal yang sebenarnya harus saya buat ya tapi ya itu tadi kadang di pelayanan saya di satelit saya sendiri ya seperti itu jadi kalau trauma misalnya saya coba sedang mikirkan apakah dulu pada waktu saya mau membeli ruko yang dimana saya pakai saya sempat agak di apa ya di bukan dimaki tapi dibully ya secara nah itu membuat saya wah setelah ruko selesai sekarang ini saya ada proyek proyek untuk membuat sekolah di sekolah tempat saya itu ada TKKB dan SD dan sedang membutuhkan gedung nah apakah itu yang saya sehingga saya tidak berani untuk membuat melangkah gitu ya kadang saya mikirkan dulu juga melangkah tidak ada uang sekarang itu di depan ruko tempat saya itu ada tanah-tanah yang kosong nah sekarang ini kami sedang mendoakan saya tidak tahu apakah itu yang Pak Gun sampaikan tapi juga saya untuk yang di pusat saya kan juga ditarik sebagai tim pastoral di pusat nah kadang saya juga ragu dalam arti kata tidak ingin saya itu apa ya terlalu menonjol karena kan di pusat itu hanya ibu pendeta di gembala ya dan nah saya coba untuk apa ya menjaga hati karena ada kata wah ini matahari kembar nah saya akhirnya tidak punya keberanian untuk untuk apa ya lebih lagi dan saya tetap ya di belakang saja sehingga ketika seperti ini membuat saya itu tidak ada apa ya progres yang kelihatan nah sedangkan gereja di tempat pusat saya itu inginnya biasa besar-besar even-even ketika saya memulai dengan gereja transisi gereja sel ini ya kadang dianggap ini wah terlalu lama nah itu Pak Gun kalau boleh apa yang saya alami kira-kira seperti itu jadi itulah yang saya kadang-kadang membuat usia itu kadang-kadang tidak berani kalau dulu masih agak sedikit lebih muda itu pokoknya melangkah akhirnya melangkah nanti mikir di belakang sekarang ini kita hanya mikir dulu panjang itu Pak Gun terima kasih tolong doakan saya ya baik Pak Samuel Basri ya tapi Bapak perlu sadari loh Bapak Tuhan memberi visi kepada Bapak loh kalau Tuhan memberi visi artinya Bapak yang harus bergerak kalau Bapak menerima visi itu Bapak yang harus bergerak bukan orang lain nah supaya visi itu bisa berjalan dan Bapak bisa mengalahkan keraguan itu perlu adanya komunitas minimal ada satu dua orang Bapak share dan visi itu tanya ke mereka minta mereka dukung ya jadi bukan mereka yang mengerjakannya tetap Bapak yang mengerjakannya tapi dukungan mereka akan membuat Bapak bersemangat nah saya kira mungkin salah satunya adalah persoalan masa lalu yang pernah di ejek dulu itu ya saya mau nanya juga apakah Bapak sudah mengampuni orang-orang yang pernah mengejek itu oh ya karena dulu dulu waktu membeli ruko pertama itu kan sempat apa ya berhenti ya berhenti sempat dan tinggal separuh tinggal baru separuh sehingga wah itu saya dikatakan itu nggak tahu bagaimana pokoknya saya dianggap kayak Nabi Palsu padahal saya itu tidak pernah ngomong apa jadi mungkin karena dikatakan Nabi Palsu karena kan perjanjiannya bulan ini sudah selesai gitu ya pas kebetulan orang pemilik ruko itu anaknya ya mungkin terhadap gereja kami agak sedikit minir gitu ya sehingga itu sampai terlontar nah karena contohnya misalnya akhir tahun kemarin misalnya harus selesai untuk pembayaran ruko nah ternyata apa yang kami sepakati itu lewat sehingga di reskejul ulang nah rupanya anaknya pemilik ruko itu melontarkan sesuatu akhirnya sempat terdengar di kelingkat saya nah itu sekian tahun lalu Pak jadi nah sekarang ini seperti juga memilik ada proyek besar untuk gedung sekolah nah ini pun kok kayaknya saya tuh waduh kok pengalaman dulu lagi terulang padahal itu ya visi ini harus dikerjakan gitu gitu Pak oke Pak Samuel kita doa ya nanti saya mohon Bapak gak usah nyalakan mic-nya ampuni orang yang berkata demikian dan kita minta ya Tuhan menyembuhkan hati Bapak ya oke baik kita doa ya Pak Samuel Basri mari teman-teman kita arahkan tangan kita ke Pak Samuel Basri ya kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi Pak Samuel Basri dan visi yang dipercayakan pasti akan terwujud Bapak Surgawi kami bersyukur pada malam ini kami mau berdoa untuk sahabat kami Pak Samuel Basri Tuhan engkau melihat ke dalam hatinya yang luas Tuhan engkau juga menampilkan visi dan mempercayakan visi yang demikian jelas kepadanya dalam perjalanannya Tuhan ada hal yang menghambat yaitu trauma yang pernah terjadi biar lupa hati ini Tuhan hari ini dia boleh mengalami kesembuhan Tuhan kami mau berdoa biar pengakuan dari mulut bibir Pak Samuel Basri ini Tuhan membebaskan dia Tuhan dari belenggu trauma ini dalam nama Yesus oke Pak Samuel boleh ampuni sahabat itu tolong dimatikan aja micnya ya jadi kami gak perlu dengar ya silahkan Pak ya ya Tuhan biarlah setiap pengakuan Pak Samuel Basri ini Tuhan dia mau mengampuni orang yang telah mengejek ataupun menyebarkan perkataan hoax atau perkataan yang salah ini Tuhan sembuhkan Pak Samuel dalam nama Yesus Tuhan ya biarlah beberapa orang yang disebutkan namanya ini Tuhan engkau sembuhkan hatinya lepaskan dia dari trauma trauma ini dalam nama Yesus Tuhan oke Pak Samuel boleh nyalakan lagi micnya oke Bapak ikuti apa yang saya sampaikan katakan bersama saya Bapak surgawi Bapak surgawi sembuhkan hati saya sembuhkan hati saya dan saya mau melepaskan dan saya mau melepaskan semua trauma dan kenangan buruk ini dalam nama trauma dan kenangan buruk ini dan kenangan buruk ini untuk tidak lagi untuk tidak lagi ada di bayang-bayang pikiran dan hati saya untuk tidak ada di bayang-bayang di dalam pikiran dan hati saya kuatkan hati saya kuatkan hati saya berikan tanda-tandamu berikan tanda-tandamu supaya apa yang engkau percayakan supaya apa yang engkau percayakan terwujud terwujud di dalam hidup saya dalam nama Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa biarlah setiap pintu berkat boleh terbuka untuk Pak Samuel Basri melakukan Tuhan segala apa yang Tuhan percayakan kami berdoa Tuhan segala finansial yang dibutuhkan Tuhan menolong Tuhan biarlah pintu itu terbuka dalam nama Yesus segala kuasa jahat yang menghalangi kami mematahkan dan kami usirnya pergi dari bayang-bayang pikiran hari ini kemerdekaan kelegaan terjadi untuk Pak Samuel Basri dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan biarlah dari hati yang muncul aliran 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 profetis Tuhan ketika dia berdoa kata-kata profetis Tuhan keurapi sehingga kuasamu bekerja dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Pak Samuel Basri dan juga keluarga dan seluruh timnya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berkucinlah nama Tuhan amin oke ya amin amin terima kasih ya ya oke Bapak Ibu ternyata waktu kita sudah hampir jam 8 ini kita sudah over time ya maybe next time kita bisa berdialog berdiskusi yang lebih lanjut lagi ya oke ya oke kita mau tutup ya Pak Yongki ya ya mungkin ada yang mau ini juga nanti next time kita bisa siapkan waktu yang lebih banyak untuk tanya jawab mengenai ini ya project kita bersama-sama kita mengubah atau membangun gereja sel mari mari saudara saya ajak kita semua untuk kita berdoa bersama-sama kami bersyukur untuk setiap pengajaran yang hari ini juga kesaksian yang kami boleh dengar biarlah Tuhan apa yang kami dengar ini merema dalam pikiran dan hati kami dan roh kudus memimpin kami memberi kami keberanian untuk bertindak keberanian untuk mengambil Tuhan jalan yang sudah diajarkan tegukan hati kami Tuhan kuatkan pikiran dan hati kami supaya kami tetap berjalan di dalam rancanganmu terima kasih Bapak kami menyerahkan Tuhan waktu istirahat kami berikutnya juga pelayanan kami di hari-hari mendatang ke dalam tangan Tuhan biarlah damai sejahtera dan sukacitamu menyertai perjalanan hidup kami dan pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang bercaya berkata amin baik sampai jumpa di bulan selamat menikmati